Dengan suara keras, Huo Yi membantingkan di anggur ke atas meja. Wajahnya memerah sambil tertawa, benar-benar memuaskan. Jelas sekali. Dia sudah menghabiskan sebotol anggur. Qin Fei yang menoleh ke arahnya dan bertanya dengan curiga, apakah ini benar-benar memuaskan. Berengsek. Huo Yi menepuk kepalanya. Apa yang salah? Sebelum Qin Fei yang sempat membuka mulutnya, manajer restoran sudah menjadi gugup. Huo Yi menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum malu, kakak, maafkan aku, anggur ini terlalu memuaskan, aku lupa menyisakan sedikit untukmu. Manajer restoran itu menyekak keringat dinginnya. Dia pikir itu sesuatu yang serius, tapi dia begitu terkejut hingga ketakutan setengah mati. Qin Fei yang juga terdiam. Huo Yi memutar bola matanya dan menoleh ke arah manajer, lalu terkekeh, kakak, lihat, kakakku belum mencicipinya, berikan aku kendil lagi. Wajah manajer itu langsung memerah. Jangan seperti ini. Aku akan memberimu kristal ilahi? Tidak, tidak, aku akan memberimu batu jiwa, seratus juta batu jiwa. Huo Yi mengeluarkan cincin semesta miliknya dan membantingnya ke atas meja. Apa? Seratus juta batu jiwa? Semua orang tercengang. Nilai batu jiwa dan kristal ilahi tidak dapat dibandingkan. Meskipun kristal ilahi juga sangat diperlukan, batu jiwa lebih menarik jika dibandingkan. Tuan muda, saya benar-benar tidak bisa. Seperti yang kau lihat, aku baru saja memberimu kendi dan itu sudah membuat semua orang tidak puas. Manajer itu tidak tergerak oleh seratus juta batu jiwa. Dua ratus juta. Huo Yi mengulurkan dua jarinya. Manajer itu tersenyum pahit, Tuan muda, jangan mempersulit saya, oke. Tiga ratus juta. Huo Yi berkata lagi. Manajer itu berkata, Tuan muda, memberimu kendi sudah menjadi batas kemampuanku. Bahkan jika kamu memberiku satu miliar batu jiwa sekarang, itu tidak akan berhasil. Kalau begitu tiga miliar. Kata Huo Yi. Tiga miliar. Manajer itu tercengang. Ini terlalu boros. Kakak, kamu agak melebih-lebihkan. Aku tidak percaya kamu benar-benar memiliki tiga miliar batu jiwa. Kalau kamu punya kemampuan, keluarkan dulu. Aku masih punya sebotol anggur surgawi abadi di rumah. Itu dilelang tahun lalu, tapi aku belum mau meminumnya. Jika kamu benar-benar memiliki tiga miliar batu jiwa, aku akan menjualnya kepadamu. Seorang pria gendut setengah baya yang berpakaian indah dan memiliki perut buncit memandang Huo Yi dan berkata, Aku juga punya sebotol di koleksiku. Aku tidak butuh tiga miliar. Aku akan memberimu dua setengah miliar batu jiwa. Kalian berlebihan, mencoba merebut bisnis dari Heaven Immortal Tower. Saudaraku, aku orang yang murah hati. Selama kamu memberiku dua miliar batu jiwa, aku akan memberimu sebotol anggur abadi surgawi yang telah kusimpan selama tiga tahun. Kamu menyebut jenis ini. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Untuk sesaat, restoran itu ramai dengan kebisingan. Huo Yi menatap orang-orang itu dengan kaget. Siapakah yang menyangka bahwa ada begitu banyak orang yang menghargai anggur abadi? Ketika dia melihat ke arah manajer restoran, ekspresinya sangat jelek. Untuk merebut bisnis dari Menara Abadi Surga di wilayah Menara Abadi Surga, jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan merasa tidak bahagia di hati mereka. Saudaraku, disini bahkan lebih murah. Harganya hanya 1,5 miliar batu jiwa. Anggap saja sebagai bentuk pertemanan. Asalkan kau menganggupkan kepalamu, aku akan segera kembali dan membawakan kendi berisi anggur abadi itu kepadamu. Semua orang masih berebut hal itu. Ekspresi manajer itu berubah semakin gelap. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap pelayan di belakang meja kasir. Dia berteriak, pergi ke gudang anggur dan bawakan aku sebotol anggur abadi lagi. Hah! Pelayan itu tercengang. Orang-orang di lantai atas dan bawah juga memandang manajer itu dengan heran. Apa yang membuat kalian linglung? Cepat pergi! Manajer itu berteriak. Ya ya ya! Pelayan itu menganggup berulang kali. Ia berhenti mengerjakan tugasnya dan berlari ke gudang anggur. Manajer itu melirik ke arah kerumunan dengan pandangan provokatif. Seolah-olah dia berkata, Kalian ingin merebut bisnis dariku. Apakah kalian punya modal untuk melakukannya? Bukankah itu hanya sebotol anggur abadi? Menara surga abadiku mampu membelinya. Semua orang juga merasa bahwa manajer sengaja mengincar mereka. Mereka semua menutup mulut karena kesal. Manajer itu menoleh dan menatap Huo Yi. Dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, karena Anda sangat menyukai anggur abadi, sebaiknya saya menjadi orang baik sampai akhir dan memberi Anda pot lagi. Kamu benar-benar memberikannya kepadaku. Huo Yi menatap manajer itu dengan bingung. Manajer itu tersenyum dan berkata, Kedua panci ini semuanya untukmu. Saya tidak akan menerima apapun, termasuk hidangan di meja ini. Haha. Huo Yi tidak bisa menahan tawa. Dia tidak melakukan apapun dan hanya mengambil dua pot anggur ilahi yang tiada taranya. Itu semua berkat orang-orang yang secara membabi buta membuat keributan. Secepatnya, pelayan itu berlari kembali sambil membawakan di anggur. Huo Yi dengan senang hati mengambilkan di anggur dan langsung menyimpannya. Hah. Manajer itu terkejut dan bertanya dengan curiga, Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membiarkan Tuan Muda Kin mencobanya? Dia tidak minum. Huo Yi melambaikan tangannya. Tidak minum. Ekspresi manajer itu menegang. Dia menoleh dan menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kamu telah tertipu. Saya hanya ingin menggunakan nama saya untuk mendapatkan satu pot anggur abadi lagi. Eh. Manajer itu tercengang. Orang-orang di lantai atas dan bawah juga tercengang. Ini jebakan yang dalam. Huo Yi meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, Senang sekali bisa makan dan minum gratis. Manajer itu menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ternyata semua orang, termasuk dia, pernah tertipu oleh orang tersebut. Tapi karena dia sudah memberikannya, mustahil untuk mengambilnya kembali. Manajer memandang mereka berdua dan berkata, kalau begitu kalian luangkan waktu. Saya akan kembali bekerja. Ayo, lanjutkan. Huo Yi melambaikan tangannya. Manajer itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Ketika dia berbalik dan melihat pemuda itu, matanya sedikit berkedip. Dia menatap Huo Yi dan berkata, Tuan muda, saya memberimu dua kendi anggur abadi. Bisakah kamu memberiku muka dan membiarkannya pergi? Tentu saja. Huo Yi menganggup, menatap Kinfei Yang dan bertanya, Apakah kamu perlu menanyakan sesuatu padanya? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi menatap pemuda itu dan berkata, Kalau begitu, nyahlah. Ketika pemuda itu mendengar hal itu, dia langsung berlari keluar seolah-olah sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Kinfei Yang awalnya berencana untuk membantunya melepaskan teknik boneka, tetapi ketika dia melihat orang itu sudah pergi. Namun pada saat berikutnya, pemuda itu benar-benar berlari kembali. Hah. Manajer itu terkejut. Dia bergegas menghampiri dan berbisik, Kenapa kamu kembali? Cepatlah pergi. Kinfei Yang dan Huo Yi juga menatap pemuda itu dengan curiga. Tanpa diduga, ketika pemuda itu mendengar kata-kata manajer itu, dia hanya tersenyum dingin dan menatap Kinfei Yang dan Huo Yi. Apa yang sedang terjadi? Dia tiba-tiba menjadi berani. Kinfei Yang dan Huo Yi saling berpandangan, keduanya agak bingung. Itu juga terjadi pada saat ini. Ada keributan di luar restoran. Kinfei Yang dan Huo Yi tercengang dan melihat ke pintu. Orang lain di restoran itu juga melihat ke arah pintu dengan curiga. Setelah beberapa napas, seorang pria dan seorang wanita, dikelilingi oleh sekelompok penjaga, memasuki restoran. Manajer restoran juga sangat bingung pada awalnya, tetapi ketika dia melihat pria dan wanita itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru membungkuk memberi hormat. Bukan hanya manajer restoran itu, ketika yang lain melihat laki-laki dan perempuan itu, raut wajah mereka berubah seketika, mata mereka dipenuhi ketakutan. Hah! Kinfei Yang dan Huo Yi mengerutkan kening. Pria dan wanita itu tampak setengah baya. Adapun laki-laki itu, mereka mengenalnya. Dia adalah penguasa kota surga kota Luo. Saat ini, penguasa kota berdiri di pintu masuk restoran, pandangannya menyapu keseberang olah. Adapun wanita tuan kota, dia berusia sekitar 30 tahun, mengenakan gaun hitam panjang, dan tatapannya juga menusuk tulang. Saudara Kin, lihat pakaiannya, ada juga simbol seperti gunung. Huo Yi berbisik. Kinfei Yang melihat pakaian wanita itu, dan memang melihat simbol seperti gunung di pakaiannya. Dia bergumam, sepertinya dia juga dari gunung awan langit. Saya khawatir statusnya berbeda. Para murid gunung awan surgawi tidak hanya kembali, tetapi juga menjadi tidak takut. Itu pasti ada hubungannya dengan dia. Lagipula, dia berjalan bersama tuan kota. Mungkinkah dia adalah pendukung tuan kota? Huo Yi mengerutkan kening. Menarik. Bisik Kinfei Yang. Suara mendesing. Penguasa kota akhirnya melihat Kinfei Yang dan Huo Yi. Tatapannya tertuju pada mereka, dan niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Dia berkata, Nyonya, itu mereka. Wanita itu segera menatap Kinfei Yang dan Huo Yi. Niat membunuhnya juga meledak. Nyonya. Mendengar bagaimana tuan kota memanggil wanita itu, Kinfei Yang dan Huo Yi bertukar pandang. Jadi mereka adalah suami istri. Pemuda itu tertawa dingin. Dia berbalik dan menatap wanita itu. Sambil membungkuk, murid memberi salam kepada tuan balai guru. Mehaem. Wanita itu memandang pemuda itu dengan curiga. Pemuda itu berlutut di tanah dan berkata, murid itu bernama Zhao Ketujuh, murid dalam dari gunung awan surgawi. Tuan balai guru, mohon cari keadilan bagi muridnya. Apa masalahnya? Wanita itu mengerutkan kening. Pemuda itu menunjuk ke arah Kinfei Yang dan Huo Yi dan berkata dengan marah, mereka berdualah yang mempermalukan murid di depan umum. Jika bukan karena manajer menara abadi surga yang memohon padaku, mereka pasti sudah membunuhku. Mata wanita itu bersinar karena kedinginan. Kamu tidak memberi tahu mereka bahwa kamu adalah murid Heavenly Cloud Mountain. Ya. Tetapi mereka bahkan tidak menempatkan gunung awan surgawi kita di mata mereka. Kata pemuda itu. Wanita itu mengepalkan tangannya dan berkata, saya mengerti. Mundur ke samping dulu. Ya. Pemuda itu berdiri dan berdiri di belakang wanita itu. Dia menatap dingin ke arah Kinfei Yang dan Huo Yi. Wanita itu melangkah maju dan berjalan menuju Kinfei Yang dan Huo Yi. Manajer restoran itu buru-buru berdiri di depan wanita itu. Wanita itu langsung mengangkat alisnya. Ekspresi manajer itu dipenuhi ketakutan. Tuhan, tidak bisakah kamu bertindak di menara surga abadi? Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Enyahlah. Wanita itu berkata dengan dingin. Sang manajer mendesah dan diam-diam mundur ke samping. Orang-orang di restoran juga terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Wanita itu melangkah maju lagi dan berdiri di depan Kinfei Yang dan Huo Yi. Dia mengamati mereka dan berkata, Kinfei Yang dan Huo Yi. Itu benar. Huo Yi menganggup dan bertanya dengan curiga, benarkah? Wanita itu berkata, saya adalah kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Surgawi. Jadi itu adalah kepala balai penegakan hukum dari Gunung Awan Surgawi. Maaf atas kesopanannya. Huo Yi buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Wanita itu dengan dingin berkata, apakah Anda akan mengambil inisiatif untuk ikut dengan saya, atau Anda ingin saya melumpuhkan kultivasi Anda dan menyeret Anda pergi? Huo Yi sedikit terkejut. Ia kembali ke tempat duduknya dan tersenyum. Apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Mengapa kita tidak duduk, minum anggur, dan mengobrol? Wanita itu masih tanpa ekspresi. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Tentukan pilihanmu sekarang. Huo Yi meletakkan cincin Yin dan Yang di atas meja. Dia kemudian menatap wanita itu dan tersenyum. Kalau begitu aku akan memberimu pilihan juga. Menghadapi kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Surgawi, mereka benar-benar berani bersikap sombong. Mereka benar-benar gila tanpa alasan. Ku dengar kultivasinya bahkan lebih kuat dari tuan kota. Kali ini, jika mereka tidak tahu bagaimana menahan diri, kedua bocah nakal ini pasti akan menderita kerugian besar. Yang paling penting adalah dia memiliki seluruh Gunung Awan Surgawi di belakangnya. Itu benar, saat aku memikirkan betapa menakutkannya Gunung Awan Surgawi, mau tak mau aku merasakan kulit kepala ku kesemutan. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan. 2262 Wanita itu mengangkat alisnya. Aura sedingin es memenuhi udara. Penguasa kota juga maju selangkah dan mendarat di samping wanita itu. Menatapkin Fei Yang dan Huo Yi, niat membunuh melintas di matanya. Huo Yi memandang mereka berdua dan tersenyum, sebaiknya dengarkan aku. Ledakan. Wanita itu maju selangkah, dan aura agung tiba-tiba muncul. Huo Yi menghela nafas, mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan tiba-tiba pikirannya bergerak. Pemuda yang berdiri di samping pintu segera melangkah maju dan berjalan di belakang wanita itu dan tuan kota. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali. Penguasa kota merasakan aura pemuda itu dan berteriak tanpa menoleh. Namun pemuda itu pura-pura tidak mendengar. Dentang. Tiba-tiba, pemuda itu mengeluarkan belati yang memancarkan cahaya suci dan menusukkannya ke punggung wanita itu. Cahaya tajam menembus punggungnya. Wanita itu tiba-tiba berbalik, meraih pergelangan tangan pemuda itu, dan berteriak, Apa yang kamu lakukan? Akan tetapi, pemuda itu pura-pura tidak mendengar. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah murid Gunung Awan Langit, mengapa dia diam-diam menyerang kepala balai penegakan hukum? Semua orang bingung. Tuan kota juga menoleh untuk melihat pemuda itu, mengerutkan kening sedikit, dan berkata, Nyonya, lihat matanya, ada sesuatu yang salah. Wanita itu menatap mata pemuda itu, yang tampak agak kusam. Sebelum wanita itu dapat menyadari apa yang tengah terjadi, tangan pemuda itu mengendur, dan belatinya pun terjatuh. Dan pada saat yang sama, tangannya yang satu lagi terangkat bagai kilat, meraih belati, dan menusukkannya lagi ke arah perut bagian bawah wanita itu. Niat membunuh muncul di mata wanita itu, dan dia menamparkan dahi pemuda itu. Pemuda itu tewas di tempat. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada perasaan kerasukan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tanda sebelumnya? Pada saat ini, semua orang melihat ke arah Kinfei Yang lagi. Tetapi mereka melihat Kinfei Yang dan Huo Yi duduk di meja seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tanda apa? Tetapi wanita itu dan tuan kota sangat khawatir. Sebelumnya, sebelum kalian semua tiba, Kinfei Yang telah menciptakan jejak merah tua dan mengasimilasinya ke bagian atas kepalanya. Seseorang berkata, Tanda! Wanita itu bergumam. Matanya bergetar saat menatap Kinfei Yang. Dia berkata dengan suara rendah, Mungkinkah itu semacam teknik pengendalian rahasia? Kontrol teknik rahasia? Apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Kinfei Yang curiga. Berhenti berpura-pura. Wanita itu berteriak, Aku tidak tahu apakah kau berpura-pura atau tidak. Yang kutahu adalah kaulah, Tuan Holmaster, yang membunuh para pengikut sektemu. Kinfei Yang tersenyum. Mencoba menjebakku. Wanita itu mencibir. Apakah menurutmu aku sebosan itu? Sekalipun aku ingin menjebakmu, aku tak akan memilihnya. Apa yang dapat dilakukan seorang murid biasa? Saya hanya ingin memberitahu beberapa orang bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa mereka dapat meremehkan orang lain hanya karena mereka memiliki kekuatan dan status. Bahkan seekor semut pun bisa menumbangkan seekor gajah. Beberapa hal sulit diprediksi. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Bahkan seekor semut pun bisa menumbangkan seekor gajah. Orang-orang bergumam, menikmati kata-katanya. Mengapa dia merasa seperti sedang menggambarkan pasangan Tuan Kota? Huo Yi menatap pasangan itu dan tertawa, Sekarang, bisakah kalian mendengarkan dengan tenang pilihan yang kuberikan kepada kalian? Pasangan itu menatap Huo Yi. Pilihan pertama adalah membawa orang-orangmu dan segera pergi. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Pilihan kedua. Pergilah dan beli dua peti mati, dan aku sendiri yang akan memasukkanmu ke dalamnya. Sudut mulut Huo Yi sedikit terangkat. Aku akan pergi. Aku belum pernah melihat orang yang lebih sombong dari dia. Membeli dua peti mati dan menaruhnya sendiri di dalamnya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada pasangan Tuan Kota. Kinfei Yang, Huo Yi. Kedua orang ini, siapa mereka? Beraninya mereka begitu sombong di depan Kepala Balai Penegakan Hukum Gunung Awan Surgawi. Orang-orang yang hadir tidak bisa tidak merasa terkejut di dalam hati mereka. Pasangan Tuan Kota juga sangat tercengang. Bahkan sekarang, mereka masih tidak punya apapun untuk ditakutkan. Huo Yi menatap wanita itu dan berkata, aku tidak akan mengulangi kata-kataku untuk kedua kalinya. Baiklah. Saya sepenuhnya yakin padanya. Bersikap sombong di depan Kepala Balai Penegakan Hukum, bahkan jika dia mati, itu sepadan. Semua orang sudah mati rasa terhadap kesombongan Huo Yi. Ledakan. Namun, wanita itu menjadi marah. Aura pembunuh yang menakjubkan dengan kuat mengunci Kinfei Yang dan Huo Yi. Semuanya, semuanya, bisakah kalian memberiku wajah dan tidak bertarung di sini? Melihat situasi semakin tidak terkendali, pelayan itu dengan cemas melihat mereka berempat dan berteriak. Namun, mereka berempat menutup telinga terhadapnya. Kamu tidak mau mendengarkan kata-kata baikku. Percaya atau tidak, aku akan segera memberitahu Tuan Rumah untuk datang ke sini. Ramugara itu juga tiba-tiba terbakar amarah. Beritahu Tuan Rumah. Ini menjadi semakin menarik. Jika Tuan Rumah benar-benar datang, aku khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Orang-orang berbisik. Pada saat yang sama. Mendengar perkataan pelayan itu, pupil mata pasangan Tuan Kota itu tiba-tiba mengecil karena sedikit takut. Huo Yi melirik orang-orang di restoran, lalu menatap pasangan Tuan Kota. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya latar belakang Tuan Rumah ini bahkan lebih mengerikan. Qin Fei Yang tidak menjawab. Pandangannya menyapu kerumunan dan matanya berkedip. Aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Jika Anda di sini untuk makan dan minum, menara surga abadi saya menyambut Anda dengan hangat. Tapi kalau kau ke sini untuk membuat masalah, menara surga abadi ku tidak akan bersikap sopan. Ramugara menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi serta pasangan Tuan Kota dan berkata dengan suara rendah. Aku akan menunggumu di luar. Wanita itu berkata dengan dingin kepada Qin Fei Yang dan Huo Yi. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari Heaven Immortal Tower. Jika kau mampu, kau bisa bersembunyi di sini selamanya. Penguasa Kota juga tersenyum dingin pada mereka berdua. Sekelompok penjaga juga meninggalkan Heaven Immortal Tower. Dengan pasangan Tuan Kota yang memimpin, mereka berkumpul di jalan di luar pintu masuk. Mereka tidak punya niat untuk pergi. Pelayan itu menghela nafas panjang. Sambil menatap Qin Fei Yang dan Huo Yi, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tuan Muda, mohon maafkan kami karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Kami tidak berani, kami tidak berani. Aku benar-benar tidak menyangka menara abadi surgamu menyembunyikan penguasa menara yang begitu menakutkan. Huo Yi terkekeh. Tuan Muda, jangan menertawakan menara surga abadi milikku. Kami hanya berbisnis dan tidak peduli dengan hal lain. Kata pramugara itu. Huo Yi tertawa dan berkata, saya menyukai pengusaha seperti Anda. Pramugara itu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu silakan menikmatinya, aku pamit dulu. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Kata Huo Yi. Pelayan itu berbalik dan berjalan ke meja kasir. Dia melirik pasangan Tuan Kota di luar dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga seorang pelayan. Setelah itu, dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat memasuki aula belakang. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan maju dan membawa pergi mayat pemuda itu. Mereka pun membersihkan darah di tanah. Jadi menara surga abadi adalah raja sejati. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei yang mengamati restoran itu dan bergumam, saya juga meremehkan tempat ini. Inilah yang dimaksud dengan low profile. Lihat tadi, kami berisik sekali tapi pramugara tidak marah. Dia bahkan bersikap seperti budak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa para ahli ada di antara orang-orang. Itu benar. Huo Yi menghela nafas. Qin Fei yang mengangguk. Huo Yi memutar matanya dan menoleh ke seorang pria parubaya di meja di sampingnya. Dia bertanya, kakak, siapa sebenarnya penguasa menara-menara abad di surga? Kamu hanya perlu tahu bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa kamu ganggu. Pria parubaya itu menjawab dengan tenang. Setelah itu, dia mengabaikan Huo Yi dan memeluk wanita itu sambil minum dan mengobrol. Tidak mampu menyinggung. Huo Yi bergumam. Dia berbalik dan menatap Qin Fei yang sambil mentransmisikan suaranya, haruskah kita membunuh jalan keluar sekarang? Qin Fei yang merenung sejenak. Dia melirik pasangan tuan kota di luar dan berpikir, jika mereka ingin menjaga, biarkan mereka menjaga perlahan. Huo Yi tercengang. Dari apa yang kamu katakan, kamu berencana untuk terus tinggal di sini? Mehaem. Saya ingin tinggal di sini dan menunggu seseorang. Qin Fei yang mengangguk. Menunggu seseorang. Huo Yi tercengang. Qin Fei yang berkata dalam hati, sebelumnya, ketika saya membaca ingatan orang itu, saya sudah mengetahui keberadaan leluhur iblis. Di mana dia? Huo Yi bertanya. Dia ada di gunung awan langit dan merupakan murid inti. Saya yakin dia akan menerima berita itu. Pada saat itu, dia akan muncul dan mencari saya. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu. Huo Yi bergumam. Dia kemudian melihat ke arah pelayan di belakang meja kasir dan berkata, beri saya beberapa botol anggur yang enak. Pelayan itu buru-buru berkata, Tuan muda, anggur lain juga enak, tapi kami benar-benar tidak bisa memberi Anda anggur surgawi abadi. Saya juga tidak menginginkan anggur abadi surgawi. Beri aku dua botol anggur terbaik menara surga abadi selain anggur surgawi abadi. Kata Huo Yi. Baiklah. Pelayan itu mengangguk. Dia segera berbalik dan membawa dua botol anggur dari lemari anggur di belakang dan membawanya ke Huo Yi. Dia tersenyum dan berkata, Selamat menikmati. Huo Yi tersenyum. Ia meraih gelas anggur dan menuangkannya ke dalam cangkir sebelum meminumnya dengan lahap. Di luar, penguasa kota melirik kerumunan di sekitarnya dan mengerutkan kening. Nyonya, apakah kita akan terus menunggu seperti ini? Wanita itu berkata dengan dingin, Kalau begitu, katakan padaku, apa solusi yang kamu punya? Ekspresi Tuan kota menjadi kaku. Setelah merenung sejenak, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan suara rendah, Mengapa kamu tidak pergi sendiri dan mencari nona surgawi abadi? Wanita itu sedikit terkejut dan berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Penguasa kota tersenyum malu. Kamu adalah kepala balai penegakan hukum di Gunung Heaven Cloud. Wajahmu lebih hebat dari wajahku. Mengapa aku menemukan priyata berguna sepertimu? Wanita itu melotot marah ke arah Tuan kota. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menyampaikan suaranya, Baiklah, kau tinggal di sini dan lihat saja. Aku akan pergi dan berbicara dengan nona surgawi abadi. Oke. Tuan kota mengangguk. Wanita itu diam-diam berkata, Jangan biarkan mereka kabur. Jangan khawatir. Sang penguasa kota menyampaikan suaranya. 2263. Waktu berlalu. Menara abadi surga mengirim tamu demi tamu dan menyambut tamu demi tamu. Sudah sore dan mereka masih di sini. Apakah kamu tidak melihatnya? Tuan kota membawa orang untuk menghalangi mereka keluar. Apakah mereka berani keluar? Semua orang berbisik dan berbicara pada saat bersamaan. Desir. Di luar. Wanita itu muncul entah dari mana di samping Tuan kota. Penguasa kota segera menatap wanita itu dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu pergi begitu lama? Dia sibuk. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Kata wanita itu. Penguasa kota bertanya, Bagaimana diskusinya? Wanita itu meliriknya dan tidak menjawab. Dia menoleh ke penjaga di belakangnya dan berkata, Aku akan memberi kalian waktu seratus nafas untuk membawakanku dua peti mati. Ya. Kelompok penjaga itu segera berbalik dan pergi. Tuan kota mengerutkan kening. Nyonya, apa maksud Anda dengan ini? Tentu saja itu untuk mereka. Wanita itu mencibir. Untuk mereka. Penguasa kota tertegun sejenak sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajahnya. Matanya juga memancarkan cahaya dingin. Di dalam restoran. Qin Fei Yang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Sebaliknya, Huo Yi minum dengan nikmat. Ya ya. Tiba-tiba. Serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Semua orang menoleh dan melihat manajer restoran berjalan keluar dari aula belakang, langsung menuju Qin Fei Yang dan Huo Yi. Huo Yi menyeringai. Manajer, Apakah Anda berencana memberi saya anggur abadi lagi? Ketika manajer mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda, mohon segera tinggalkan menara surga abadi. Hah. Huo Yi tercengang. Qin Fei Yang juga perlahan membuka matanya dan menatap manajer itu dengan curiga. Aku tidak punya pilihan. Kuharap kalian berdua bisa memaafkanku. Dan untuk menyampaikan permintaan maafku, kalian berdua tidak dipungut biaya untuk biaya hari ini. Saya benar-benar minta maaf. Tolong. Setelah manajer selesai berbicara, dia mundur ke samping dan mengulurkan tangannya. Jelas sekali, dia meminta mereka pergi. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar mengusir mereka. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi di menara surga abadi. Semua orang bingung. Qin Fei Yang dan Huo Yi mengerutkan kening. Pramugara telah meminta maaf lebih dari satu kali, yang berarti masalah ini tidak ada hubungannya dengan penyakit pramugara. Kalau begitu, selain manajer, siapa di menara surga abadi yang punya wewenang untuk mengusir mereka. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Penguasa menara-menara abadi surga. Karena hanya orang inilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Pramugara sekali lagi memandang Qin Fei Yang dan pemuda itu, dan berkata, Tuan muda, tolong jangan mempersulit saya. Keduanya saling bertukar pandang. Huo Yi meminum sisa anggurnya dalam satu tarikan napas. Dia berdiri dan tertawa, Jika tempat ini tidak menginginkanku, maka pasti ada tempat untukku. Saudara Qin, ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berdiri juga. Hati-hati di jalan. Sang pengurus menundukkan kepalanya dan berkata. Huo Yi menepuk bahu manajer dan berkata sambil tersenyum, saya mengagumi Anda karena Anda memang seorang pengusaha murni. Tapi Tuan menara Anda. Momong-momong soal. Mata Huo Yi dipenuhi dengan ejekan. Maksudnya jelas. Dia segera berkata, Sampaikan pesan untukku kepada penguasa menara. Gunung tidak bergerak dan air bergerak. Cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Hati pramugara bergetar. Dia menganggup dan berkata, Saya pasti akan memberitahu penguasa menara dengan jujur. Baiklah. Huo Yi menganggupkan kepalanya. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia melangkah menuju pintu. Qin Fei yang menatap punggung Huo Yi dan menangkupkan kedua tangannya, Terima kasih banyak atas perhatian pelayan hari ini. Terima kasih kembali. Sang pengurus melambaikan tangannya berulang kali. Kita akan bertemu lagi. Qin Fei yang tersenyum dan mengikutinya menuju pintu. Pelayan itu mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang mereka berdua. Ada denyutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rasanya dia telah melakukan kesalahan. Titik. Mereka keluar. Di luar. Begitu Qin Fei yang dan Huo Yi keluar dari restoran, Mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Pasangan penguasa kota berdiri di depan orang banyak dengan sedikit ejekan di mata mereka. Huo Yi melirik kerumunan dan memandang pasangan tuan kota. Dia tersenyum dan berkata, Sulit bagimu untuk menjaganya begitu lama. Apakah kamu ingin aku mengundangmu minum teh? Pasangan itu terdiam. Minggir. Tiba-tiba. Sebuah teriakan terdengar. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok penjaga membawa dua peti mati besar berlarian. Hah. Huo Yi terkejut. Ia menatap pasangan tuan kota dan berkata, Kalian benar-benar menyiapkan peti mati. Bang. Sekelompok penjaga berlari, Meletakkan peti mati di tanah, Dan mundur ke belakang pasangan penguasa kota. Tidak buruk. Tidak buruk. Semua bahan yang digunakan adalah kayu berkualitas tinggi. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengetuk peti mati itu. Dia menganggup puas dan tersenyum. Kemudian dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Ini cocok untukmu. Bukan untuk dirimu sendiri. Huo Yi tercengang. Bagaimana menurutmu? Wanita itu menggoda. Huo Yi menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata, Sepertinya ini untuk kita. Saya tidak punya keberuntungan untuk menikmatinya. Kinfei Yang tersenyum tipis. Saya juga tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Huo Yi tertawa dan menatap pasangan tuan kota itu, Lalu berkata, Kalian bisa menikmatinya sendiri. Ledakan. Apa yang ditanggapinya adalah tekanan yang menakutkan. Mata wanita itu dingin. Dia maju selangkah dan menamparkan Huo Yi. Melihat ini. Kerumunan di sekitarnya segera mundur. Kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Huo Yi tertawa dan mengangkat lengannya seperti kilat. Kelima jarinya seperti cakar elang, Langsung mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Wanita itu segera berhenti, Tidak dapat mendekat. Apa? Dia benar-benar memblokir serangannya dengan mudah. Mata semua orang terbelalak karena tidak percaya. Lalu mereka melihat wanita itu. Ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Lengannya gemetar keras, Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan Huo Yi. Aku sudah bilang padamu untuk membawa penjaga itu dan segera pergi. Kenapa kamu tidak mendengarkan saranku? Huo Yi menghela nafas. Kelima jarinya mengerahkan sedikit tenaga, Dan dengan retakan yang tajam, Pergelangan tangan wanita itu hancur di tempat. Ini semua orang merasa ngeri. Pramugara juga berdiri di depan pintu, Menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Hatinya juga dilanda gelombang badai. Bahkan kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Langit pun tak kuasa menahannya. Apa sebenarnya kultifasi orang ini? Wanita Penguasa kota juga merasa ngeri. Dia buru-buru melangkah maju dan meninju Huo Yi. Sepertinya hari ini, Aku benar-benar harus menjadi orang baik sampai akhir Dan mengirim seluruh keluar gamu ke neraka. Sudut mulut Huo Yi terangkat. Ledakan. Tekanan alam abadi setengah langkah tiba-tiba meletus. Seluruh kota Tianluo langsung bergetar. Retakan. Menara surgawi di sebelahnya dan bangunan di dekatnya semuanya runtuh dalam sekejap. Banyak sekali orang yang berhamburan ke angkasa dalam keadaan mengenaskan, Menatap Huo Yi dengan ngeri. Tekanan ini. Pengurus restoran juga tertutup debu. Dia menutup mata terhadap menara surgawi yang runtuh saat ini dan menatap Huo Yi dengan kaget. Lalu dia melihat pasangan tuan kota. Pada saat ini, di bawah tekanan, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mata mereka juga dipenuhi keterkejutan. Alam surga kesembilan setengah langkah dan alam surga kesembilan kecil. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menantangku. Alam abadi setengah langkah. Huo Yi melirik pasangan itu dan tertawa. Apa? Alam kematian setengah langkah. Mata pramugara membelalak karena marah. Mata pasangan tuan kota juga bergetar. Alam abadi setengah langkah. Half step unding realem, bahkan di seluruh Istum, bisa dihitung dengan satu tangan. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menjadi ahli realem setengah langkah abadi. Segera setelah. Pasangan tuan kota juga merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Bagi seorang ahli di level ini, membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Hidup ini singkat. Anda harus menghargai setiap hari saat Anda masih hidup, tetapi Anda harus datang dan mencari kematian. Tapi dengan dua peti mati ini, mayatmu tidak akan tertinggal di hutan belantara. Huo Yi tersenyum. Dua gumpalan kekuatan ilahi berwarna merah menyala muncul, memancarkan ketajaman penghancur dunia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Langit. Jika kau membunuhku, kau akan melawan seluruh Gunung Awan Langit. Wanita itu meraung panik. Mendengar ini, Huo Yi menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Huo Yi juga menunjukkan senyuman cerah. Dia memandang wanita itu dan berkata, Kami bahkan tidak takut pada naga. Mengapa kami hanya takut pada Gunung Awan Surgawi? Dua gumpalan kekuatan ilahi melesat keluar. Wanita itu dan tuan kota berjuang mati-matian. Tapi di bawah tekanan, itu tidak ada gunanya. Aura kematian dengan cepat turun. Jejak kegilaan tiba-tiba merayapi mata pasangan itu, dan aura yang sangat menakutkan dan merusak keluar dari tubuh mereka seperti air pasang. Tidak baik. Mereka akan menghancurkan tubuh mereka sendiri. Sang manajer berteriak. Ekspresi penonton di sekitarnya berubah. Apa yang akan terjadi jika seorang ahli di alam surga kesembilan menghancurkan dirinya sendiri? Seluruh kota Tianluo, termasuk semua orang, mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Menghancurkan tubuh mereka sendiri. Betapa kekanak-kanakan. Tapi saat semua orang panik dan dengan gila-gilaan berlari menyelamatkan diri, sebuah suara yang menghina terdengar. Semua orang berhenti dan melihat ke arah sumber suara. Orang yang berbicara adalah Huo Yi. Di hadapan seorang ahli alam tak terhancurkan setengah langkah, bahkan ahli alam surga kesembilan puncak tidak akan mampu menghancurkan dirinya sendiri, apalagi dua orang ahli alam surga kesembilan setengah langkah sepertimu. Huo Yi berkata dengan lemah saat tekanannya muncul sepenuhnya. Keduanya langsung di penjara, seolah tubuh mereka disegel dalam es. Tidak hanya darah mereka berhenti mengalir, tetapi bahkan kekuatan suci mereka pun berhenti mengalir. Peledakan diri keduanya juga berakhir dengan tiba-tiba. Ini adalah kekuatan dari ahli realam setengah langkah yang tidak dapat dihancurkan. Bisakah kamu memahaminya? Huo Yi terkekeh. Dua gumpalan kekuatan suci langsung memasuki bagian atas kepala mereka berdua. Tidak ada teriakan. Karena mereka benar-benar terjebak, mereka tidak dapat berteriak. Saat darah berceceran di mana-mana, kepala dan jiwa ilahi mereka langsung hancur. Ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Yang satu adalah penguasa kota Tianluo, dan yang satunya lagi adalah kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Langit. Mereka berdua adalah tokoh yang kuat. Tapi sekarang, mereka mati begitu saja. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Terlalu tidak nyata dan terlalu sulit untuk diterima. 2264 Huo Yi menarik tekanannya dan melambaikan tangannya. Mayat pasangan tuan kota jatuh ke dalam peti mati satu demi satu. Tunggu. Qin Fei yang berjalan ke arah peti mati dan menuangkan indra ilahinya ke tubuh keduanya. Matanya tiba-tiba berbinar. Apa yang salah? Huo Yi curiga. Qin Fei yang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kekuatan ilahi mengalir ke tubuh keduanya. Dengan suara berdenting, dua artefak ilahi tiba-tiba terbang keluar. Kamu terlalu tidak jujur. Kamu bahkan tidak melepaskan artefak dewa orang mati. Wajah Huo Yi penuh dengan penghinaan. Enyah. Qin Fei yang memelototinya dengan tajam dan mengambil cincin interspatial keduanya. Tidak tahu malu. Bahkan aku merasa malu berdiri di sampingmu. Huo Yi menepuk dahinya dan berteriak ke langit. Ini memalukan. Mengapa kau tidak serahkan saja hal memalukan ini pada kami? Pramugara dan yang lainnya memandang Huo Yi tanpa berkata-kata. Pasangan penguasa kota itu adalah tokoh yang kuat. Pasti ada banyak kekayaan di cincin interspatial itu. Terutama dua artefak dewa. Artefak ilahi penguasa kota adalah pedang setinggi tiga kaki. Lebarnya mencapai lima jari. Warnanya benar-benar hitam dan memiliki sisi yang mengancam. Dilihat dari auranya, itu adalah artefak dewa tingkat puncak. Artefak dewa milik wanita itu bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah belati putih yang sepertinya terbuat dari batu giyok. Itu berkedip dengan cahaya kabur. Sekilas, itu tampak seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Agak mirip dengan Chang Sui. Dan dilihat dari auranya, belati ini adalah artefak dewa legendaris. Artefak dewa tingkat puncak, artefak dewa legendaris, dan dua cincin interspatial dengan banyak kekayaan. Dengan begitu banyak rampasan perang, dia masih menyebutnya memalukan. Apa pepatahnya? Ya ya ya. Mengambil keuntungan dan tetap berpura-pura patuh, dia membicarakan orang ini. Qin Feiyang tidak memperhatikan teriakan Huo Yi. Dia langsung mengirim cincin alam semesta dan artefak ilahi ke kastil kuno dan meminta Huo Lian melakukan inventarisasi. Langsung. Dia memandang ke arah sekelompok pengawal dan tersenyum, saya akan merepotkan kalian dengan urusan selanjutnya. Beraninya kawanan pengawal itu mengucapkan sepatah katapun. Mereka telah lama ketakutan setengah mati dan berdiri di samping sambil gemetar. Kemana kita akan pergi sekarang? Huo Yi menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan bertanya. Mata Qin Feiyang berkedip saat dia mengirimkan suaranya, kita harus pergi ke istana Tuan Kota, dan kita harus pergi sekarang juga. Mengapa kita pergi ke istana Tuan Kota? Huo Yi curiga. Omong kosong. Tentu saja itu tempat penyimpanan harta karun. Pikir Qin Feiyang. Ya. Mengapa aku tidak memikirkannya? Huo Yi menamparkan kepalanya dan segera menyapu Qin Feiyang dan melayang ke langit. Sekarang setelah Tuan Kota terbunuh, perbendaharaan pasti akan menjadi sasaran. Misalnya saja, para pembantu terpercaya Tuan Kota. Oleh karena itu, dia harus bergegas ke istana Tuan Kota untuk mencegah orang lain memanfaatkannya. Tuan muda. Tapi saat ini, pramugara memanggil Qin Feiyang dan Qin Haodong. Hem. Huo Yi tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah manajer, sedikit kewaspadaan di wajahnya. Apakah dia di sini untuk meminta kompensasi? Pramugara terbang di depan mereka berdua dan membungkuh. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana situasinya? Huo Yi tercengang. Dia awalnya mengira bahwa pramugara menghentikannya untuk memintanya mengganti kerugian menara abadi surga. Karena sebelum ini, seluruh menara surga abadi telah runtuh di bawah tekanannya. Dia tidak pernah menyangka pramugara ada di sini untuk meminta maaf. Tunggu sebentar. Apakah pramugara ini telah melakukan sesuatu yang mengecewakannya? Dia seharusnya tidak melakukannya, kan? Karena dia tidak melakukannya, mengapa dia meminta maaf padanya? Saya akan mewakili Tuan Menara untuk meminta maaf kepada kedua Tuan Muda. Pramugara itu menundukkan kepalanya dan berkata. Mewakili Tuan Menara untuk meminta maaf. Huo Yi dan Qin Fei yang saling bertukar pandang. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan penguasa menara atas masalah ini. Bagaimanapun, Tuan Kota dan istrinya adalah tokoh terhormat di makam timur. Tuan Menara harus memberi mereka muka. Kata pengurus itu. Jadi ini masalahnya. Huo Yi menganggup mengerti dan tersenyum. Kamu bukan hanya seorang pengusaha, tapi kamu juga orang yang sangat setia. Aku sangat iri pada penguasa menaramu karena memiliki bawahan sepertimu. Saya malu, saya malu. Pramugara melambaikan tangannya. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada kami atas nama Tuan Menaramu, maka aku akan memberimu wajah dan tidak bertengkar dengannya. Ingat, aku melakukan ini demi kamu, bukan Tuan Menara. Kata Huo Yi. Terima kasih banyak. Pramugara menangkupkan tangannya, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Huo Yi tersenyum dan menyapukin Fei Yang, menerobos langit bagai kilat. Wajahku. Pramugara itu bergumam pada dirinya sendiri, sedikit senyuman muncul di matanya. Meskipun orang ini sangat kuat, karakternya tidak buruk dan cukup mudah bergaul. Istana Tuan Kota. Menara surga abadi tidak jauh dari Istana Tuan Kota. Oleh karena itu, tekanan Huo Yi juga berdampak pada Istana Penguasa Kota. Rumah Tuan Kota yang awalnya megah kini telah menjadi tumpukan puing. Para penjaga, pelayan, pelayan, dan pengurus City Lord Manor berjumlah beberapa ratus orang. Saat ini, mereka semua berdiri di kehampaan dengan wajah pucat, memandangi reruntuhan di bawah, wajah mereka dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Karena mereka tidak jauh dari menara surga abadi, mereka sudah mengetahui tentang kematian Tuan Kota dan istrinya. Pelayan, apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua berpakaian hitam di antara sekelompok orang itu tampak kebingungan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan membalaskan dendam Tuan Kota dan istrinya? Kami tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Cepatlah temukan sesuatu yang berharga dan larilah untuk menyelamatkan diri. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka segera berpencar dan memasuki reruntuhan di bawah untuk mencari. Orang tua berpakaian hitam itu melirik sekelompok orang, matanya berkedip sedikit, dan dia juga memasuki reruntuhan. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia menyingkirkan sepotong kerikil, dan seketika itu juga tampaklah sebidang tanah utuh. Gudang harta karun itu milikku. Lelaki tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan menatap ke tanah, ekspresinya amat gembira. Mengikuti dengan saksama. Dia meniup debu di tanah, lalu dengan lembut menekan tepian tanah, dan sebuah ruang rahasia seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul. Di kompartemen rahasia, ada tombol hitam yang tersembunyi. Orang tua berpakaian hitam itu mengangkat tangannya yang gemetar dan menekan tombol hitam. Langsung. Tanah di bawah kakinya retak dengan cepat. Sebuah lorong rahasia yang lebarnya hanya sekitar satu meter langsung muncul di depan matanya. Orang tua berpakaian hitam itu melirik orang-orang di sekitarnya, melompat turun, dan memasuki jalan rahasia. Pintu rahasianya juga tertutup. Namun sesaat sebelum pintu itu tertutup, dua sosok berlari memasuki lorong rahasia itu bagai kilat. Kedua orang ini adalah Kinfei Yang dan Huo Yi. Itu juga merupakan keberuntungan. Begitu mereka sampai di puncak reruntuhan, mereka melihat lelaki tua berpakaian hitam yang licik. Meskipun dia tidak tahu apakah gudang harta karun itu ada di bawah, seratus persen yakin ada sesuatu yang tersembunyi di pintu rahasia itu. Jadi, mereka segera mengikutinya masuk. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar! Pada saat yang sama, melihat seseorang mengikuti mereka, lelaki tua berpakaian hitam itu sangat marah. Dia pikir itu adalah penjaga atau pelayan istana tuan kota. Tetapi ketika Kinfei Yang dan Huo Yi berbalik dan menghadap lelaki tua berpakaian hitam itu, lelaki tua berpakaian hitam itu gemetar dan langsung jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin dua orang yang galak ini? Kinfei Yang melirik lelaki tua berpakaian hitam itu, melepaskan indera ketuhanannya, dan menyusuri lorong rahasia itu, hingga sampai ke ujung. Bagian dalam jalan rahasia itu cukup luas. Tingginya lebih dari 3 meter dan lebarnya sekitar 2 meter, berbentuk spiral, mengarah ke tanah. Dan ketika divine sensenya meluas hingga ke ujung jalan rahasia, dia menemukan ada pintu batu yang tertutup rapat di ujungnya. Kinfei Yang tidak dapat menahan rasa curiga di matanya. Dia menarik kembali indera ketuhanannya, menatap lelaki tua berpakaian hitam di tanah, dan bertanya, di mana tempat ini? Ini, orang tua berpakaian hitam itu tergagap, wajahnya pucat, menunjukkan bahwa dia ketakutan. Kinfei Yang berkata, jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Benar-benar, pria tua berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya ketakutan dan menatap Kinfei Yang dan Huo Yi. Benar-benar, tetapi premisnya adalah anda harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Kata Kinfei Yang. Baiklah-baiklah. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Kinfei Yang bertanya, di mana tempat ini? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, ini adalah tempat di mana tuan kota biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Tempat untuk mengasingkan diri. Kinfei Yang dan Huo Yi saling memandang, mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana dengan gudang harta karun istana tuan kota? Hati lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar. Ternyata kedua orang ini juga ada di sini untuk gudang harta karun. Berbicara. Teriak Huo Yi. Aku juga tidak tahu di mana tempat penyimpanan harta karun itu. Meskipun saya adalah pengurus rumah tuan kota, tuan kota dan istrinya tidak pernah menyebutkan lokasi gudang harta karun kepada siapapun. Bahkan tuan kota muda pun tidak tahu. Orang tua berpakaian hitam itu buru-buru berkata. Kinfei Yang bertanya, dengan kata lain, hanya penguasa kota dan istrinya yang mengetahui lokasi gudang harta karun. Ya, orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Huo Yi memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang menunduk, matanya berkedip. Tiba-tiba, dia menatap lelaki tua berpakaian hitam itu lagi dan berkata, aku tidak pernah semudah ini mempercayai siapapun, jadi aku ingin membaca ingatanmu. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel. Jejak boneka segera muncul. Bacalah ingatanku. Tatapan mata lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar ketika dia melihat jejak boneka yang mengambang di kehampaan, dengan panik. Jangan melawan. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Kata Kinfei Yang. Kultifasi lelaki tua berpakaian hitam itu sangat kuat, setidaknya setengah langkah ke alam ilahi. Kalau dia menolak, dia benar-benar tidak bisa mengendalikannya dan malah bisa mendapat serangan balasan. Akan tetapi, dengan adanya Huo Yi, dia seharusnya tidak punya nyali. Jangan, jangan, jangan. Orang tua berpakaian hitam itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku bisa memberitahumu apa saja, yang penting setelah ini, kamu bisa memberiku jalan keluar. Hmm. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan berkata, jadi, kamu berbohong sebelumnya. Mata Huo Yi juga bersinar dengan niat membunuh. Orang tua berpakaian hitam itu sangat ketakutan dan menggelengkan kepalanya, maaf, maaf, saya kesurupan sesaat dan tidak berani melakukannya lagi. Biar ku beritahu, harta karun itu berangkasnya ada di bawah jalan rahasia ini. Di bawah, Kinfei Yang menunjuk ke bawah tanah. Ya, orang tua berpakaian hitam itu menganggup berulang kali. Kinfei Yang dan Huo Yi saling berpandangan dan bertanya, apakah kamu yakin tidak berbohong kepada kami kali ini? Tidak-tidak. Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya lagi. Kinfei Yang berteriak, lalu mengapa kamu masih duduk di tanah? Memimpin. Ya, ya, ya. Lelaki tua berpakaian hitam itu segera bangkit dan berlari menuju ujung lorong rahasia itu. Karena terlalu gugup, ia bahkan tersandung beberapa kali. Benda tua ini pasti ingin menelan semua harta karun di gudang harta karun itu sendirian. Huo Yi mencibir dalam hati. Itulah sebabnya aku bilang untuk bergegas saat kita berada di menara surga abadi. Kinfei Yang diam-diam berkata, Huo Yi mengacungkan jempol. Dia memang punya pandangan jauh ke depan dan datang tepat waktu. Kalau tidak, belum lagi harta karun, bahkan kristal suci pun tidak akan tersisa. 2265 Setelah beberapa saat, Kinfei Yang dan Huo Yi mengikuti lelaki tua berpakaian hitam itu ke pintu batu di ujung. Pintu batu itu memancarkan aura yang kuat. Huo Yi melangkah maju dan mendorongnya, tapi dia tidak bergeming. Ini adalah sebuah mekanisme, tetapi dengan kekuatanmu, kau pasti bisa memaksanya terbuka. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum menyanjung. Huo Yi memutar matanya dan berkata, Jangan menyanjungku, cepat bukakan untukku. Ya, orang tua berpakaian hitam itu menganggup dan menoleh untuk melihat ke sudut dinding, tempat lampu minyak digantung. Orang tua itu melangkah maju dan dengan lembut menyalakan lampu minyak. Ledakan. Pintu batu itu segera terbuka perlahan. Kinfei Yang dan Huo Yi saling berpandangan, pandangan mata mereka tertuju erat pada pintu batu, penuh harap. Orang tua berpakaian hitam berjalan ke arah mereka berdua dengan wajah serakah. Akhirnya, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Sebuah ruangan rahasia selebar ratusan kaki muncul di depan mereka bertiga. Di dalam ruang rahasia itu, deretan rak besi tertata rapi. Setiap baris rak besi memiliki empat lapisan. Dan di rak besi, ada banyak tas kiankun dan cincin kiankun yang bertumpuk. Pada masing-masing rak besi tersebut juga terdapat kota-kota besi dan giok dengan panjang yang bervariasi. Ini adalah gudang harta karun istana tuan kota. Gumam Kinfei Yang. Jika setiap cincin kiankun dan tas kiankun diisi dengan barang, berapa banyak kekayaannya. Pria tua berpakaian hitam itu menelan ludahnya dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan Huo Yi. Dia berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan-tuan, saya telah bekerja keras meskipun saya tidak memberikan kontribusi apapun. Bisakah Anda memberi saya hadiah? Tuan kota dan istrinya baru saja meninggal, dan kamu datang ke gudang harta karun. Terlihat sekali betapa rakusnya kamu. Untuk orang sepertimu, aku sudah bersikap lunak dengan tidak membunuhmu, dan kau masih menginginkan hadiah. Huo Yi melotot padanya. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu menegang. Kinfei Yang melirik lelaki tua berpakaian hitam itu, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, siapa kamu di rumah Tuan Kota? Aku adalah pengurus istana Tuan Kota. Orang tua berpakaian hitam itu dengan cepat merespons. Apakah kamu tahu lokasi gudang harta karun itu? Sebagai pengurus istana Tuan Kota, perlakuanmu harus baik, dan kamu harus tahu lebih banyak daripada yang lain. Kata Kinfei Yang. Orang tua berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan, tanyakan saja apapun yang ingin Anda ketahui. Cukup pintar. Kinfei Yang tersenyum dan bertanya, Apakah Anda dan istri Anda memiliki anak lain? Tidak. Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena dia hanya memiliki satu orang putra sehingga dia begitu memanjakannya. Bagaimana dengan keluargamu? Kata Kinfei Yang. Orang tua wali kota meninggal lebih awal, jadi dia yatim piatu saat masih muda. Orang tua nyonya juga meninggal bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak punya saudara sekarang, tapi kakak laki-laki nyonya. Momong-momong soal. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi sangat berat. Apa itu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kakak kandung nyonya memiliki latar belakang yang bagus. Dari mana dia datang? Kinfei Yang tercengang. Sejujurnya, kamu seharusnya tidak terlalu impulsif hingga membunuh tuan kota dan istrinya. Orang tua berpakaian hitam itu menghela nafas. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata, jangan membuatku penasaran, cepatlah katakan. Orang tua berpakaian hitam berkata, kakak laki-laki nyonya adalah penatua agung dari Gunung Awan Surgawi. Dikatakan bahwa dia memiliki budidaya alam puncak sembilan surga. Penatua agung Gunung Awan Surgawi. Huo Yi terkejut. Ya, karena dukungan tetua agung inilah, penguasa kota berani bertindak sembarangan di kota Tianluo. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Alam puncak sembilan surga. Qin Fei yang bergumam dan menoleh untuk melihat Huo Yi. Dia tertawa dan berkata, ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagimu, kan? Puncak alam sembilan surga memang tidak bisa mengancamku, tetapi Gunung Awan Surgawi ini pasti menyembunyikan seorang ahli alam abadi setengah langkah. Dan orang ini, sebagai tetua agung Gunung Awan Surgawi, memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Jika dia ingin membalas dendam dengan kita, itu akan merepotkan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa begitu banyak petinggi dari makam timur akan terlibat dalam pembunuhan seorang pria bercelana sutra. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Ini tantangan. Qin Fei yang tertawa. Kamu hanya tahu cara membuat pernyataan sarkastik. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi dan membunuh tetua agung Gunung Awan Surgawi? Huo Yi memutar matanya. Aku. Jika aku memiliki kemampuan, mengapa aku harus membawamu ke makam timur? Kata Qin Fei yang. Jadi maksudmu kamu memperlakukanku sebagai pengawal? Qin Fei yang, aku sedikit marah karena ini. Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara, dan aku selalu memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu memperlakukanku sebagai pengawal. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini aku terlalu banyak berpikir. Huo Yi berkata dengan marah. Hei, hei, hei. Apakah perlu menjadi begitu marah? Jika aku tidak memperlakukanmu sebagai saudara, apakah aku akan memberitahumu identitasku? Maksudku, menjadi seorang saudara adalah hal yang utama, dan menjadi pengawal hanyalah pekerjaan sampingan, mengerti. Qin Fei yang tertawa. Cih. Jangan harap kau bisa menebus kesalahan yang telah kau perbuat padaku. Huo Yi mendengus. Kapan aku menyakitimu? Sebagai seorang pria, apakah perlu bersikap begitu perhitungan? Qin Fei yang terdiam. Ini bukan masalah perhitungan, ini masalah prinsip. Menjadi saudara adalah hal seumur hidup. Jangan bicara tentang hal lain, saya hanya bicara tentang sikap. Sikap seperti apa yang saya miliki terhadap Anda, Anda harus memiliki sikap yang sama terhadap saya. Kata Huo Yi. Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, tetap saja ada toleransi antar saudara. Entah itu aku atau kamu, akan ada saatnya kita melakukan kesalahan dan mengatakan hal yang salah. Jika kita perhitungan, bukankah kata saudara adalah omong kosong? Kata Qin Fei yang. Sepertinya masuk akal. Huo Yi tercengang. Qin Fei yang berkata, apa maksudmu dengan masuk akal? Masuk akal sejak awal. Baik-baik-baik. Aku tidak bisa menang melawanmu. Aku mengaku kalah. Apa aku tidak boleh perhitungan? Huo Yi berkata dengan marah. Awalnya, dia berada di pihak kanan, tetapi setelah omong kosong orang ini, dia menjadi sedikit berpikiran sempit. Adalah baik jika kamu mengetahui kesalahanmu dan bisa berubah. Qin Fei yang tertawa. Jangan melangkah terlalu jauh. Wajah Huo Yi menjadi gelap. Qin Fei yang tertawa, melirik ke arah rumah harta karun, dan berkata, besiaplah untuk bekerja. Mendengar ini, Huo Yi segera menggosok tangannya dan tertawa. Ledakan. Namun, pada saat ini, aliran Divine Sense melonjak menuju Kin Nan seperti air pasang. N. Qin Fei yang terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Huo Yi segera mengerutkan kening. Itu dia. Seru lelaki tua berbaju hitam itu. Siapa? Qin Fei yang dan Huo Yi menoleh ke arahnya. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, Tetua Agung Gunung Awan Surgawi, Sumo. Dia datang untuk membunuh kita begitu cepat. Huo Yi terkejut. Orang tua berpakaian hitam itu terkejut dan terbatuk kering. Tuan, jangan salah paham, Anda adalah penyusup. Hah. Huo Yi tertegun dan tersenyum malu, lihat, aku orang yang ramah. Aku baru saja datang ke sini dan aku sudah menganggap tempat ini sebagai rumahku. Orang tua berpakaian hitam itu terdiam. Huo Yi mendesak, Saudara Qin, cepatlah. Qin Fei yang menganggup dan bergegas ke rumah harta karun. Dengan lambayan tangannya, rak besi itu dengan cepat menghilang. Tentu saja, mereka semua dikirim ke kastil. Kastil yang ada saat ini cukup untuk menampung semuanya. Desir. Saat Qin Fei yang selesai menyapu, aura mengerikan melonjak dari sisi lain jalan rahasia. Hampir di saat berikutnya, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atasnya terbuka muncul. Tingginya dua meter, seperti raksasa kecil, dipenuhi aura liar. Salam, tetua agung. Orang tua berbaju hitam itu segera berlutut di tanah, wajahnya pucat. Aura yang dipancarkan pria kekar itu membuatnya merasa putus asa. Lelaki kekar itu melirik lelaki tua berpakaian hitam itu, lalu menatap Huo Yi, pupil matanya sedikit mengecil. Segera setelah, dia melihat rumah harta karun itu lagi. Melihat perbendaharaan yang kosong, serta Qin Fei yang yang berdiri di dalam perbendaharaan, dia segera mengepalkan tinjunya. Orang tua berpakaian hitam itu berkata, tetua agung, bukan aku yang membawa mereka ke sini. Lalu mengapa kamu ada di sini? Sumo terkesan. Saya, pria tua berbaju hitam itu bingung. Jika kamu benar-benar tidak membawa mereka ke sini, maka kamu pasti juga memikirkan tentang harta karun di sini. Jadi, kamu pantas mati. Sumo maju selangkah dan mendarat di depan lelaki tua berbaju hitam itu. Tangan besarnya yang seperti kipas terbanting ke bawah. Ah! Disertai teriakan melengking, lelaki tua berpakaian hitam itu tewas di tempat. Qin Fei yang keluar dari rumah harta karun dan berdiri di samping Huo Yi. Melihat pemandangan ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah orang yang kejam dan bengis. Setengah langkah abadi. Kemudian, Sumo memandang Huo Yi, matanya berkedip-kedip. Sumo! Penatua Agung Gunung Awan Surgawi! Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Senang bertemu denganmu. Huo Yi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sumo berkata, kaulah yang membunuh keluarga saudara perempuanku. Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Namun, masalah ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada saya. Mereka lah yang terus-menerus agresif dan agresif. Huo Yi berkata tanpa daya. Jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk membalas dendam padamu. Aku tidak punya kemampuan. Kata Sumo. Yang mulia sangat sadar diri. Jika adik Anda juga memiliki kesadaran seperti itu, bagaimana bisa sampai pada titik ini? Huo Yi tersenyum. Mata Sumo menjadi gelap, dan berkata, saya menerima perintah dari Wakil Ketua Puncak untuk mengundang kalian berdua ke Gunung Awan Surgawi sebagai tamu. Wakil Kepala Puncak. Tamu. Qin Fei Yang dan Sumo saling berpandangan. Huo Yi bertanya dengan curiga, bolehkah saya bertanya, siapa Wakil Master Puncak? Wakil Kepala Puncak adalah orang dengan otoritas tertinggi di Gunung Awan Surgawi. Dia juga ahli alam setengah langkah abadi sepertimu. Kata Sumo. Jadi begitu. Huo Yi tiba-tiba mengerti. Wakil Ketua Puncak sudah menunggu kalian berdua di Gunung Awan Surgawi. Tolong. Sumo mundur ke samping dan mengulurkan tangannya. Huo Yi berkata lewat telepati, Saudara Qin, ini bukan jebakan, kan? Qin Fei Yang berpikir, bagaimana Gunung Awan Surgawi dibandingkan dengan Istana Empirean. Huo Yi berkata, jelas lebih kuat dari Istana Empirean. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Pikirkan tentang itu. Karena ada Wakil Ketua Puncak, maka Gunung Awan Surgawi pasti mempunyai Ketua Puncak. Master Puncak ini pasti lebih kuat dari Wakil Master Puncak. Menurutku dia seharusnya hampir sama dengan Kepala Istana Istana Empirean. Jika Master Istana masih hidup, kekuatan Istana Empirean dan Gunung Awan Surgawi seharusnya hampir sama. Tetapi karena kematian Ketua Istana, Istana Empirean tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Awan Surgawi. Pikir Huo Yi. Qin Fei Yang meliriknya dan berkata, saya pikir Anda tahu banyak tentang Gunung Awan Surgawi. Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar tentang Gunung Awan Surgawi sebelumnya. Itu semua analisis dan deduksi. Huo Yi tersenyum. 2266. Qin Fei Yang memandang Huo Yi dengan penuh arti dan berkata, kalau begitu, menurutmu apakah aku harus pergi atau tidak? Menurutku, sebaiknya kau tidak pergi. Huo Yi berpikir sejenak dan berkata, melanjutkan, kata Qin Fei Yang. Lihat. Jika seperti analisisku dan ada master puncak lain di Gunung Awan Langit, maka jika mereka ingin menyakiti kita, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa melarikan diri. Kata Huo Yi. Masuk akal. Sebelum mengetahui motif Wakil Ketua Puncak, lebih baik jangan pernah menginjakan kaki di Gunung Awan Langit. Tapi sejujurnya, aku sangat ingin pergi. Qin Fei Yang menghela nafas. Untuk melihat leluhur iblis. Tidak perlu melakukan itu. Saat leluhur iblis menerima berita itu, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk mencarimu. Kata Huo Yi. Kalau begitu, mari kita lihat situasinya dulu. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Huo Yi menganggup dan menatap Sumo, kembalilah dan beritahu Wakil Ketua Puncakmu bahwa jika ada kesempatan, aku secara pribadi akan mengunjungi Gunung Sky Club. Sumo mengangkat alisnya dan berkata, jangan bilang kamu bahkan tidak mau menghadap Wakil Ketua Puncak. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sangat sibuk? Enyah. Teriak Huo Yi. Mata Sumo berkilat penuh permusuhan, baiklah, aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia benar-benar berbalik dan pergi. Huo Yi menatap punggung Sumo dengan heran dan bergumam, kupikir dia akan mengucapkan beberapa kata kasar untuk mengancam kita, tapi aku tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Apakah Tetua Agung Gunung Sky Club akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu? Tapi aku tahu dia membencimu. Kata Qin Fei Yang. Jangan hanya bicara tentang aku, ada juga kamu. Apakah kamu pikir dia akan membiarkanmu pergi? Huo Yi mencibir. Kalau begitu dia sebaiknya tidak memprovokasiku, atau aku akan langsung membuka domen pembantaian dan membunuh jalan ke Gunung Sky Club untuk mengambil kepalanya. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Kamu memiliki keberanian, aku mendukungmu. Huo Yi tersenyum. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia mengeluarkan dua pil pengubah penampilan dan menatap Huo Yi. Saat ini, kita harus bersikap rendah hati. Dipahami. Huo Yi mengangguk. Berani sekali mereka membunuh kepala balai penegakan hukum kita. Kita harus menangkap mereka. Ya. Potong mereka menjadi seribu bagian, giling tulang mereka menjadi debu, dan beritahu mereka harga yang harus dibayar karena menyinggung Gunung Awan Langit. Kematian penguasa kota dan istrinya tidak hanya mengguncang seluruh kota surga Luo, tetapi bahkan Gunung Awan Surgawi pun ramai dengan berita tersebut. Para murid mendiskusikan hal ini dengan marah. Meski kata-kata mereka tajam, tak seorang pun berani bertindak. Setengah langkah abadi, keempat kata ini bagaikan gunung yang menekan kepala mereka. Jika dia ingin membalas penghinaan ini, dia hanya bisa mengandalkan pemain besar di atasnya. Di atas gunung yang mengjulang tinggi. Di puncak gunung itu terdapat sebuah aula kuno. Aula itu benar-benar hitam, seperti seekor binatang buas yang tergeletak di tanah, memancarkan aura dingin. Ada seseorang yang duduk di aula utama. Namun, wajahnya tidak terlihat jelas. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi lima warna. Akan tetapi, dari penampilannya, dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Apalagi dia adalah seorang wanita dengan bentuk tubuh yang sangat bagus. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki kekar muncul di aula entah dari mana. Itu Sumo. Di mana mereka? Wanita yang berjongkok di atas bertanya. Suaranya seperti oriole, jernih dan enak didengar. Sumo dengan hormat berkata, mereka menolak ajakanku. Ditolak. Wanita itu mengangkat alisnya dan bertanya, mereka tidak mengatakan bahwa aku mengundang mereka. Ya. Tetapi Huo Yi berkata bahwa ketika dia punya kesempatan, dia akan datang berkunjung secara pribadi. Kata Sumo. Sungguh orang yang sombong. Wanita itu berkata dengan marah. Celepuk. Sumo berlutut di tanah dan memohon, wakil ketua puncak, kematian adikku. Namun sebelum Sumo selesai berbicara, wanita itu mengangkat tangannya dan berkata, bangunlah. Kakakmu adalah kepala balai penegakan hukum di Gunung Awan Langit. Dia mewakili Gunung Awan Langit. Huo Yi dan Qin Fei yang membunuhnya, yang sama saja dengan pergi melawan seluruh Gunung Heaven Cloud. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Terima kasih, tuanku. Sumo meneteskan air mata rasa terima kasih. Wanita itu berkata, tetapi pertama-tama, kita harus mencari tahu asal-usul mereka. Tolong beritahu kami, tuanku. Sumo membungkuh. Aku tidak punya kesan apapun tentang orang bernama Huo Yi ini, jadi aku tidak bisa menyelidikinya. Namun, orang yang mengaku sebagai keturunan Qin Batian, Qin Fei Yang. Wanita itu merenung sejenak, memandang Sumo, dan berkata, kamu pasti familiar dengan Qin Batian, kan? Dalam. Saya masih ingat ketika naga datang ke wilayah utara dan memaksa Istana Sembilan Surga untuk menyerahkan Qin Batian. Ketika saya mendengar berita itu, saya secara pribadi pergi ke Istana Sembilan Surga dan menemui Qin Batian sendiri. Sumo mengangguk. Qin Batian ini, setelah bertukar pukulan dengan klan naga, dia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tapi saya tidak menyangka ribuan tahun kemudian, akan muncul seorang pemuda yang mengaku sebagai keturunannya. Jika Qin Fei Yang ini benar-benar keturunannya, maka Qin Fei Yang seharusnya berada di wilayah utara sebelumnya. Segera buka altar dan pergilah ke wilayah utara. Temukan orang-orang dari Istana Sembilan Surga dan tanyakan tentang situasinya. Dan Huo Yi. Anda harus menyelidiki identitas orang ini. Jika Qin Fei Yang benar-benar dari wilayah utara, maka Huo Yi ini pasti dari wilayah utara. Kata wanita itu. Wilayah utara. Tuanku, situasi di wilayah utara mirip dengan Dongling. Hanya Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun yang memiliki ahli setengah langkah yang tidak bisa binasa. Jika Huo Yi benar-benar berasal dari wilayah utara, mungkinkah dia berasal dari Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun? Sumo terkejut. Saya kira tidak demikian. Karena aku tidak familiar dengan ahli setengah langkah Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Sumo berkata, lalu apakah mungkin untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya? Ubah penampilannya dan sembunyikan identitasnya. Wanita itu bergumam. Saya tidak ingin mencurigai Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun. Tetapi di seluruh wilayah utara, selain Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, aku tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang memiliki ahli setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Kata Sumo. Menurutku tidak, kan? Meskipun Gunung Heavenslaut dan Istana Sembilan Surga kami tidak memiliki hubungan yang baik, kami tidak pernah memiliki dendam. Lagipula, kami selalu mengurusi urusan kami sendiri. Adapun Pavilion Harta Karun, itu sudah jelas. Apakah itu Pavilion Harta Karun Dongling atau wilayah utara, Gunung Heavenslaut kami selalu memiliki hati yang penuh hormat? Jadi, jika Huoyi ini benar-benar dari Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, maka meskipun adikmu salah dan menyinggung perasaannya, dia tidak akan membunuhnya demi Gunung Awan Langit kita. Kata wanita itu. Sumo mengerutkan kening. Cari tahu lebih lanjut tentang itu dulu. Jika Huoyi benar-benar dari Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, maka aku sendiri yang akan pergi ke wilayah utara untuk mencari mereka dan mendapatkan keadilan untuk adikmu. Jika tidak, maka itu yang terbaik. Karena dengan begitu, aku bisa menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Setengah langkah abadi. Meskipun mereka bisa mendominasi Dongling dan wilayah utara, memprovokasi Gunung Heavenslautku hanya akan mengakibatkan kematian. Wanita itu mencibir, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusup tulang. Dipahami. Saya akan segera pergi. Sumo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, sesuatu yang besar sedang terjadi di wilayah utara. Pantai Laut Naga Langit. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di langit. Seluruh tubuhnya terbungkus erat dalam jubah, hanya memperlihatkan wajah suram dan sepasang mata yang tajam. Kekosongan di sekelilingnya terpelintir. Aura yang mengerikan mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, dua sosok membelah langit seperti kilat dan mendarat di depan lelaki tua berjubah hitam itu. Keduanya sudah cukup tua, dan aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Itu adalah tetua pertama dan wakil ketua pavilion. Namun, saat mereka melihat wajah lelaki tua berjubah hitam itu, keduanya terkejut. Terlebih lagi, di kedalaman mata tetua pertama, terdapat niat membunuh yang kuat, seolah-olah dia telah melihat musuh yang telah membunuh ayahnya. Orang tua berjubah hitam itu mengamati mereka berdua, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada tetua pertama. Dia tersenyum sinis dan berkata, Lama tidak bertemu, apakah kamu masih mengingatku? Retakan. Sang tetua pertama mengepalkan tangannya. Sobat lama, jangan gegabuh. Wakil master pavilion terkejut dan buru-buru berkata di dalam hatinya. Namun, kelainan tetua pertama telah diketahui oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Aura menakutkan tiba-tiba menerkam ke arah tetua pertama. Engah. Tetua pertama terpental di tempat, darah mengucur dari mulutnya. Melihat hal itu, wakil master pavilion buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan, harap tenang. Enyahlah. Orang tua berjubah hitam itu berteriak. Tatapan wakil ketua pavilion bergetar, dan dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Tetua pertama menstabilkan tubuhnya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu, matanya dipenuhi kebencian. Sebelum aku datang, aku sudah menduga bahwa kalian dari Istana Sembilan Surga ingin membunuhku dan membalas dendam untuk Tuan Istana kalian. Sayangnya, meskipun saya berdiri di depan Anda, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu penuh ejekan. Tetua pertama menutup matanya karena kesakitan. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, kemarahan di matanya sudah meredah. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan. Melihat. Bukan saja kau tidak berani bergerak, kau juga harus tunduk dan mengjilat padaku. Inilah betapa rendahnya kalian semua. Orang tua berjubah hitam itu tertawa menghina. Tetua pertama marah karena kebencian, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Karena dia tahu betul kekuatan orang di depannya. Bahkan jika Istana Sembilan Surga mengerahkan seluruh kekuatannya, mereka tidak akan mampu melawan. Orang tua berjubah hitam memandang keduanya dan berkata, Kali ini, saya datang ke wilayah utara untuk menyelidiki sesuatu. Tolong beritahu kami, Tuan. Kata Wakil Ketua Pavilion. Baru pagi ini, sepuluh pemuda jenius yang dikirim oleh klan Nagaku semuanya mati di wilayah utaramu. Apakah kamu tahu alasannya? Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Apa? Kamu datang untuk sepuluh orang itu? Tunggu. Bukankah sepuluh orang itu baru saja meninggal pagi ini? Bagaimana para naga mengetahui kematian mereka begitu cepat? Dan mereka datang ke wilayah utara secepat itu. Wakil Ketua Pavilion dan Tetua Pertama terkejut. Saat itu, ketika mereka datang ke wilayah utara, kami memerintahkan mereka untuk menyamar dan menyelinap ke Istana Sembilan Surga untuk menyelidiki keberadaan Qin Fei Yang. Dengan kata lain, mereka sekarang adalah murid Istana Sembilan Surga. Jangan bilang kamu tidak tahu. Orang tua berjubah hitam itu menatap Tetua Pertama dengan tatapan tajam. Jantung Tetua Pertama berdebar kencang. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu, tetapi sesuatu yang aneh memang terjadi pagi ini. Apa itu? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Pagi ini, Qin Fei Yang tiba-tiba datang ke Kota Naga Langit dengan mayat sepuluh naga ilahi. Setelah meninggalkan mayat sepuluh naga ilahi, dia pergi tanpa sepatah katapun. Saat kami menerima berita itu dan bergegas memeriksa, dia sudah lama pergi. Tetua Pertama berkata dengan tenang. 2267. Memang, saat itu, aku juga langsung bergegas ke sana, tetapi kurasa Qin Fei Yang juga takut tertangkap oleh kita. Saat aku tiba, hanya mayat para naga suci itu yang tersisa. Wakil Ketua Pavilion juga mengangguk. Mayat sepuluh naga dewa. Orang tua berjubah hitam itu bergumam dan bertanya, di mana mayat mereka. Alun-alun pusat kota Naga Langit, tapi... Wakil Master Pavilion tampak sedikit ragu-ragu. Berbicara. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ini. Tuhan, kamu harus berjanji kepada kami bahwa kamu tidak akan membunuh kami. Kata Wakil Ketua Pavilion. Kamu masih berani bernegosiasi denganku. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berubah dingin. Tidak, tidak, tidak. Kami takut kamu marah, jadi kami tidak berani mengatakannya. Wakil Master Pavilion segera melambaikan tangannya. The Great Elder juga terlihat panik. Orang tua berjubah hitam itu menatap keduanya dan mengangguk. Baiklah, aku akan menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, Tuhan. Saya mendengar bahwa tubuh sepuluh naga dewa itu dibagi oleh seseorang. Kata Wakil Ketua Pavilion. Apa? Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tuhan, mohon tenang. Wakil Master Pavilion dan Tetua Agung buru-buru memanggil. Mengenai hal ini, keduanya tidak berbohong kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Terakhir kali. Setelah Qin Fei Yang dan Huo Yi membunuh lebih dari dua puluh naga dewa di Laut Naga Langit, mereka mengirim mayat-mayat itu ke kota Naga Langit untuk dibagi-bagikan kepada semua orang. Setelah mencicipi rasa manis ini, semua orang mendambakan daging naga itu. Karena itu, ketika Tetua Agung menyamar sebagai Qin Fei Yang dan mengirim sepuluh naga dewa ke kota Naga Langit, penduduk kota Naga Langit segera berkerumun untuk mengambil daging naga tersebut. Hanya dalam waktu singkat, sepuluh naga dewa telah dibagi-bagikan kepada masyarakat. Orang tua berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Naga dewa macam apa itu? Sepertinya ada dua naga hitam, dua naga air, dan tiga naga api, tiga naga bumi. Ya, itu dia. Sang Tetua Agung dan Wakil Master Pavilion mengenang saat mereka berbicara. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai mendengarkan, niat membunuh di matanya melonjak lagi. Wakil Ketua Pavilion bertanya dengan hati-hati, Tuan, sepuluh talenta muda naga yang Anda sebutkan, mungkinkah itu mereka? Ya, itu mereka. Pria tua berjubah hitam itu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ini. Kedua Wakil Master Pavilion saling berpandangan. Maaf, Tuanku. Kami tidak mengetahui identitas mereka. Kami mengira mereka hanyalah naga mistis biasa. Jika kami tahu mereka adalah talenta muda dari klan naga, kami pasti akan melindungi mayat mereka. Kami benar-benar pantas mati sepuluh ribu kali. Maafkan kami, Tuan. Keduanya meraung ketakutan. Diam. Orang tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Keduanya langsung menutup mulut, bahkan tidak berani bernapas. Namun dalam hatinya, dia tertawa. Semakin marah lelaki tua berjubah hitam itu, semakin besar pula kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati mereka. Terutama sang tetua agung. Kini, mereka tidak sabar untuk menyalakan petasan untuk merayakannya. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu tenggelam. Tiba-tiba, dia menatap ke arah pantai. Di tepi pantai, ada sebuah batu besar. Tiga baris kata di atasnya sangat menarik perhatian. Naga adalah anjing. Makam timur, gurun barat, dan gurun selatan. Ditulis oleh Qin Fei Yang. Orang tua berjubah hitam itu melintas dan mendarat di depan batu besar itu. Melihat kata-kata di atasnya, tangannya mengepal erat, mengeluarkan suara pecah. Tetua agung dan wakil ketua pavilion saling berpandangan dan juga mendarat di samping lelaki tua berjubah hitam itu. Mereka berpura-pura penasaran dan memandangi batu besar itu. Ini. Wajah tetua agung tiba-tiba berubah. Tuanku, jangan marah. Aku akan segera menghancurkan batu ini. Sambil berkata demikian, dia melayangkan pukulan ke batu besar itu. Mundur. Pria tua berjubah hitam itu berteriak. Tuanku. Tubuh sang tetua agung menegang dan menoleh menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Tuan ini sangat marah. Tetapi batu ini tidak dapat dihancurkan. Karena tuan ini akan menggunakan batu ini untuk membunuhnya. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan menyerbu ke arah batu besar itu. Mengikuti dengan cermat. Suatu pemandangan ajaib muncul. Batu besar itu dengan cepat menyusut dan akhirnya menjadi seukuran telapak tangan. Batu itu naik ke udara dan menghilang ke dalam laut ki milik lelaki tua berjubah hitam itu. Qin Fei yang ini benar-benar pantas mati. Pavillion harta karun dan istana surga ke-9 kami sedang mencarinya. Tetapi saya harus mengakui bahwa dia adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali dia muncul, dia muncul dan menghilang secara misterius. Wakil master pavilion mendesah. Selama dia berada di dunia kuno, dia tidak akan bisa lepas dari tangan para naga. Pria tua berjubah hitam itu mengucapkan kata demi kata. Niat membunuhnya sangat kuat. Dan karena dia melihat kata-kata di batu besar itu, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata wakil ketua pavilion dan tetua agung. Dia bertanya, siapa yang memotong-motong mayat mereka? Kami tidak yakin. Kami tidak hadir saat itu. Keduanya menggelengkan kepala. Orang tua berjubah hitam itu berkata, kalau begitu bantai kota naga langit. Tuhanku, jangan. Mereka tidak tahu bahwa sepuluh naga surgawi adalah milikmu para naga. Jika mereka tahu, bahkan jika kamu memberi mereka seratus nyali, mereka tidak akan berani melakukannya. Tuhanku, ada begitu banyak orang di kota naga langit. Jika kita membunuh mereka semua, itu akan terlalu kejam. Ketika keduanya mendengar ini, mereka langsung gemetar dan buru-buru berteriak. Mereka tidak pernah menyangka lelaki tua berjubah hitam itu akan begitu gila hingga berniat membantai kota itu. Jika mereka tidak menghentikannya, mereka akan menjadi orang berdosa di wilayah utara. Wakil Master Pavilion sedikit lebih baik. Lagipula, dia tidak ikut serta dan hanya tahu tentang hal itu. Penatua Agung berbeda. Dia berpartisipasi dalam seluruh proses. Ada juga Sangguan Fenglan. Ide ini berasal dari Sangguan Fenglan. Oleh karena itu, hal seperti pembantaian kota tidak boleh terjadi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menebus dosa-dosa mereka meskipun mereka sudah mati. Sekelompok makhluk rendahan berani memakan manusia naga. Bahkan jika mereka tidak tahu, mereka tidak akan dimaafkan. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tegas. Tetua Agung berkata, Tuanku, mereka hanya sebagian kecil dari penduduk kota Naga Langit. Mayoritas penduduknya tidak bersalah. Baiklah. Sekarang pergilah dan temukan sebagian kecil orang itu. Jika kamu tidak dapat menemukan mereka, aku akan membunuhmu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Sang Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Jika membunuhku dapat menyelamatkan kota Naga Langit dari pembantaian, aku bersedia menerima kematianku. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Dia memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Saya tidak tahu bahwa Anda memiliki sisi baik seperti itu. Tetua Agung menghela nafas, ada begitu banyak orang di kota Naga Langit. Ada juga wanita dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang memiliki sedikit hati nurani tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menjadi dingin dan berkata, Mendengarkan kata-katamu, Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak punya hati nurani? Tidak-tidak-tidak. Sekalipun aku punya nyali, aku tidak akan berani berpikir seperti itu. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku sama sekali tidak bermaksud memarahimu. Tetua Agung dengan cepat melambaikan tangannya. Huh. Orang tua berjubah hitam itu mendengus. Dia memandang ke arah Tetua Agung dan wakil kepala pavilion dan mencibir, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat mengubah keputusanku. Hari ini, kota ini harus dibantai. Hati Tetua Agung dan wakil ketua pavilion tenggelam. Wuih. Tapi saat ini, seorang wanita dengan gaun ungu muda menerobos udara seperti kilat. Itu adalah sangguan Fenglan. Wajah Tetua Agung berubah. Dia diam-diam berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Saya. Sangguan Fenglan hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu, matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Kembali. Binatang buas ini ingin membantai kota. Orang tua ini sudah bersiap untuk melawannya sampai mati. Di masa depan, Istana Sembilan Surga akan diserahkan kepadamu. Kamu harus mengelolanya dengan baik. Jangan mengecewakan orang tua ini. Harapan pria terhadapmu. Sang Tetua Agung berkata dalam hati. Apa? Pembantaian kota. Sangguan Fenglan terkejut. Ya. Dia ingin membantai kota Naga Langit. Sang Tetua Agung menyampaikannya. Mengapa? Sangguan Fenglan sangat marah dan bertanya secara diam-diam. Sang Tetua Agung berkata, untuk membalaskan dendam atas sepuluh orang itu. Ketika Sangguan Fenglan mendengar ini, dia sudah menebak inti permasalahannya. Sedikit penyesalan merayap di hatinya saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memunculkan ide busuk ini. Saya tidak menyalahkanmu. Saya hanya bisa menyalahkan orang tua ini karena terlalu lemah dan tidak mampu melindungi semua orang. Hati Sang Tetua Agung dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Naga yang kuat membuat orang putus asa. Tidak. Kau tidak boleh mati. Istana Sembilan Surga tidak akan bisa hidup tanpamu. Ide ini milikku. Aku akan menanggungnya sendiri. Kata Sangguan Fenglan diam-diam. Omong kosong. Sang Tetua Agung berteriak dalam hati. Tapi saat ini, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti mereka. Keduanya gemetar saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu menatap mereka berdua dengan aura pembunuh dan berkata, Aku tidak suka jika ada orang yang berkomunikasi secara diam-diam di hadapanku. Maafkan aku. Maafkan aku. Sang Tetua Agung buru-buru meminta maaf. Mata Sangguan Fenglan berbinar saat dia menyampaikan suaranya, Pena Tua Agung, Tiba-tiba aku memikirkan sebuah cara yang mungkin bisa membuat kota naga langit terhindar dari malapetaka ini. Ke arah mana? Tetua Agung diam-diam bertanya. Sangguan Fenglan tidak menjawab. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan hormat, Tuhan, saya telah menemukan keberadaan Qin Fei Yang dan Huo Yi. Di mana? Orang tua berjubah hitam itu tertegun dan dengan cepat bertanya. Dong Ling. Dan sekarang, mereka ada di kota langit Luo. Kata Sangguan Fenglan. Kota langit Luo. Pria tua berjubah hitam itu bergumam. Tetua Agung dan wakil ketua pavilion juga tercengang. Mereka diam-diam mengirimkan suara mereka dan bertanya, Fenglan, bagaimana kamu tahu? Sangguan Fenglan berkata, Sumo memberitahuku. Sumo. Keduanya mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Tunggu. Apakah itu Tetua Agung dari Gunung Awan Langit, Sumo? Tetua Agung diam-diam bertanya. Ya. Dia sekarang berada di Istana Sembilan Surga Kita. Aku datang mencarimu untuk ini. Dia tampaknya ingin menyelidiki latar belakang Qin Fei Yang dan Huo Yi. Sangguan Fenglan mengirimkan suaranya. Mengapa Sumo ingin menyelidiki latar belakang mereka berdua? Tetua Agung sedikit terkejut. Aku tidak tahu. Sumo berkata bahwa dia akan berbicara kepadamu secara rincin saat dia melihatmu. Kata Sangguan Fenglan diam-diam. Sumo secara pribadi datang ke wilayah utara untuk menyelidiki latar belakang mereka. Ini, mungkinkah mereka telah menyebabkan masalah besar di Dongling lagi? Wakil Master Pavilion diam-diam berkata dengan terkejut. Ini. Tetua Agung dan Sangguan Fenglan saling berpandangan. Tak perlu dikatakan lagi, ini benar-benar mungkin. Awalnya, aku tidak bermaksud memberitahu binatang buas ini, tetapi sekarang aku tidak punya pilihan selain menggunakan Qin Fei Yang dan Huo Yi untuk mengalihkan perhatiannya. Aku harap itu benar-benar efektif, dan aku juga berharap Qin Fei Yang dan Huo Yi dapat memahamiku. Setelah Sangguan Fenglan selesai berbicara, dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan gugup. Tetua Agung dan Wakil Master Pavilion juga merasa sangat gugup. Setelah beberapa saat, pria tua berjubah hitam itu menatap Sangguan Fenglan dan berkata, dia benar-benar ada di Dongling. Ya, seseorang dari Sky Cloud Mountain di Dongling kebetulan datang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan menginterogasinya sendiri. Sangguan Fenglan menjawab dengan hormat. Baiklah, ayo kita pergi ke Istana Sembilan Surgamu. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk. Tuan, tolong. The Great Elder dan dua lainnya buru-buru mundur ke samping. Akhirnya, krisis Kota Naga Langit teratasi untuk sementara. 2268. Di bawah tangga menuju surga. Penatua Wei menjaga Istana Surga Kesembilan seperti biasa. Jika berbicara siapa yang paling hebat, Istana Sembilan Surga tidak lain adalah dia. Karena dialah yang menjaga satu-satunya jalan menuju Istana Sembilan Surga siang dan malam. Memadamkan. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, empat sosok tiba di puncak satu demi satu. Itu adalah tetua berjubah hitam, wakil Master Pavilion, tetua pertama, dan Sangguan Fenglan. Salam, Tuhan. Penatua Wei membuka matanya dan membungku hormat. Tetua berjubah hitam itu menatap dingin ke arah tetua Wei. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah ke tangga menuju surga. Weng. Stairway to heaven berguncang sebagai peringatan. Hal ini membuat tetua berjubah hitam sedikit tidak senang, tetapi dia tidak melanjutkan masalah itu. Wakil Ketua Pavilion memandang ke punggung sesepuh berjubah hitam itu dan bertanya, Haruskah saya naik juga? Tetua pertama berkata, Kamu harus kembali ke kota naga langit terlebih dahulu dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Oke. Wakil Master Pavilion mengangguk. Meskipun krisis telah teratasi sementara, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan sesepuh berjubah hitam itu. Bagaimana jika dia ingin membantai kota itu nanti? Oleh karena itu, perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu. Juga, tanyakan pada Master Pavilion. Master Pavilion telah pergi ke Tanah Suci dan mengetahui lebih banyak tentang naga daripada kita. Tanyakan padanya bagaimana para naga mengetahui kematian sepuluh orang begitu cepat. Kata Tetua Pertama. Oke. Wakil Ketua Pavilion mengangguk, membuka altar dan segera pergi. Mendesah. Saya harap kita bisa melewati ini dengan aman. Tetua Pertama bergumam. Dia melirik Tetua Wei dan mengejar Tetua berjubah hitam itu. Kedamaian pada akhirnya akan rusak. Siklus reinkarnasi abadi, takdir abadi, akhirnya dimulai. Saya berharap akan ada keajaiban kali ini. Penatua Wei bergumam dan duduk bersila, diam-diam menjaga Tanah Suci ini. Di atas tangga menuju surga. Persegi. Sumo berdiri di samping altar. Banyak murid istana surga ke-9 berkerumun di sekelilingnya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hal ini karena beberapa murid telah menyaksikan sendiri dia menggunakan altar ini untuk turun ke istana 9 surga. Dengan kata lain. Orang di depannya bukan dari wilayah utara. Dan tidak ada seorang pun yang pernah ke makam timur, hutan belantara selatan, dan gurun barat kecuali para raksasa di wilayah utara. Oleh karena itu, mereka penasaran dengan masyarakat ketiga wilayah tersebut. Ledakan. Tiba-tiba. Aura mengerikan muncul satu demi satu. Hati Sumo tiba-tiba bergetar. Aura yang menakutkan. Tapi kemudian. Jejak kebingungan muncul di matanya. Mengapa aura ini begitu familiar? Tunggu sebentar. Sebelumnya, ketika para naga turun ke istana 9 surga dan memaksa mereka menyerahkan kinbatian, aura ini sepertinya juga muncul. Mungkinkah, dia? Sumo bergegas ke sisi tangga dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu, ekspresinya berubah drastis. Mengapa dia ada di wilayah utara? Ini sungguh sial. Para murid di Alun-Alun juga berkumpul di belakang Sumo, menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan heran. Dia benar-benar menyuruh sangguan Feng Lan dan tetua pertama untuk menemaninya secara pribadi, dan mereka bahkan menunjukkan ekspresi hormat di wajah mereka. Apa latar belakang orang ini? Suara mendesing. Beberapa napas kemudian, orang tua berjubah hitam menaiki tangga. Sumo segera membungkuk dan berkata, Tetua Agung Gunung Awan Surgawi Makam Timur, Sumo, memberi penghormatan kepada Tuan Naga Leluhur. Apa? Dia adalah Naga Leluhur. Para murid tercengang. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Keluar dari sini. Teriak Tetua Agung. Para murid bergidik dan segera berbalik untuk melarikan diri. Pria tua berjubah hitam itu tidak berbicara omong kosong. Dia menatap Sumo dan berkata, Kudengar Kinfei yang ada di Makam Timur. Ini. Sumo tercengang saat dia melihat ke arah sangguan Fenglan dan Tetua Agung. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Jangan lihat mereka. Jawab aku. Ya. Sumo buru-buru menganggup dan berkata dengan hormat, Kinfei yang memang ada di Makam Timur sekarang. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip sedikit dan bertanya, Kapan dia pergi? Saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya tahu bahwa dia muncul di kota Tianluo pagi ini. Kata Sumo. Pagi ini. Pria tua berjubah hitam itu bergumam dan tiba-tiba berbalik menatap Tetua Agung dan sangguan Fenglan. Keduanya saling berpandangan dengan bingung. Pagi ini, dia membunuh anak buah nagaku dan kemudian muncul di Makam Timur. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana dia bisa pergi ke Makam Timur? Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ini. Keduanya tercengang. Wilayah utara jauh dari Makam Timur. Wilayah utara jauh dari Makam Timur. Mustahil bagi mereka untuk terbang ke sana dalam waktu sesingkat itu. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah altar istana sembilan surga. Yang kedua adalah altar teleportasi paviliun harta karun. Aku ingin tahu, apakah istana sembilan surgamu yang diam-diam membantu mereka, atau paviliun harta karun yang diam-diam membantu mereka? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Sangguan Fenglan buru-buru melambaikan tangannya. Lalu ada apa? Orang tua berjubah hitam itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening, di mana wakil pemimpin paviliun harta karun. Tetua Agung berkata, dia kembali ke paviliun harta karun dulu. Dia berani pergi tanpa seizinku. Telepon dia kembali sekarang juga. Menurutku, dia hanya merasa bersalah. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkilat dengan niat membunuh. Tuan, harap tenang. Tetua Agung buru-buru menghibur dan memandang sangguan Fenglan. Fenglan, segera beritahu wakil ketua paviliun. Sangguan Fenglan segera mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke wakil ketua paviliun. Wakil master paviliun baru saja kembali ke paviliun harta karun ketika dia menerima pesan sangguan Fenglan. Dia segera mengaktifkan altar dan bergegas ke istana sembilan surga. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam dan ditanya oleh lelaki tua berjubah hitam itu, wakil master paviliun tampak tidak bersalah dan berkata bahwa dirinya telah dianiaya. Namun, dia sangat gugup. Naga leluhur ini tidak mudah dibodohi. Jika kamu tidak membantu mereka secara diam-diam, maka tolong berikan aku penjelasan yang masuk akal. Bagaimana mereka bisa memasuki Dongling secepat itu? Orang tua berjubah hitam itu menatap wakil master paviliun dan tetua Agung lalu berteriak. Kami juga tidak tahu. Keduanya berseru. Sangguan Fenglan tiba-tiba berkata, Tuan, mungkinkah dia memiliki artefak dewa yang dapat memindahkan waktu? Teleportasi waktu. Orang tua berjubah hitam itu tercengang. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, dia selalu bisa lolos dari pandangan kita setiap saat. Saya pikir ini bukan suatu kebetulan. Kata Sangguan Fenglan. Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Tampaknya masuk akal. Dia menoleh untuk melihat Sumo dan berkata, Bawa aku ke Dongling segera. Ya. Sumo menganggup dengan hormat. Kemudian, sambil mengaktifkan altar, dia dengan tenang menyampaikan suaranya kepada tetua Agung, apa yang sedang terjadi. Ceritanya panjang. Bawa dia ke Dongling. Kata tetua Agung secara diam-diam. Oke, saya akan menanyakan Anda secara detail tentang Kinfei Yang dan Huo Yi nanti. Sumo diam-diam menjawab. Berdengung. Altar diaktifkan dan cahaya yang menyala-nyala menerangi separuh langit. Kalian semua tetap di sini dan jangan pergi. Orang tua berjubah hitam itu menatap tetua Agung dan dua orang lainnya lalu berkata, lalu melangkah ke altar. Sumo mengikuti dari belakang. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu menghilang, ketiganya menghela nafas panjang. Wakil Master Pavilion menghela nafas, sepertinya tidak mudah untuk memutuskan hubungan dengan Kinfei Yang. Ya, para naga tidak bodoh. Dari petunjuk-petunjuk ini, mereka juga bisa melihat beberapa petunjuk. The Great Elder juga sangat khawatir. Kalian berdua, hal yang paling mendesak adalah kita harus segera menghubungi Kinfei Yang dan memintanya memikirkan cara. Jika dia benar-benar memiliki artefak transmisi ruang dan waktu, maka semua masalah ini secara alami akan terpecahkan. Tetapi jika tidak, maka akan sangat sulit bagi kami untuk lolos begitu saja. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Wakil Master Pavilion bertanya, kita tidak bisa pergi. Bagaimana kita bisa menghubungi Kinfei Yang? Gila! Lunatik dan Kinfei Yang telah membangun jembatan kontrak, memungkinkan dia pergi ke Dongling melalui altar teleportasi pavilion harta karunmu. Bisik Sangguan Feng Lan. Kirimkan dia pesan segera dan minta dia keluar dari pengasingan. Mata Tetua Agung berbinar saat dia mendesak Sangguan Feng Lan. Ya, Sangguan Feng Lan mengangguk. Sang Tetua Agung menatap Wakil Master Pavilion dan berkata, apakah kau sudah bertanya pada Master Pavilion? Bagaimana aku bisa tiba tepat waktu? Saya baru saja akan mengirim pesan ke Master Pavilion, tapi saya dipanggil oleh leluhur Gregen. Wakil Ketua Pavilion menghela nafas. Kalau begitu kirimi dia pesan sekarang. Kata Tetua Agung. Oke. Wakil Master Pavilion menganggup dan mengeluarkan kristal gambar. Pada saat yang sama. Dongling, kota Tianluo. Situasi di wilayah utara sangat tegang, tetapi Kinfei Yang dan Huo Yi sedang duduk di kedai teh sambil minum teh. Saudara Kin, apa bagusnya benda ini? Huo Yi tentu saja ada di sana. Dia duduk berhadapan dengan Kinfei Yang, menatap cangkir teh di depannya dengan ekspresi jijik. Berhentilah bertele-tele. Bukankah aku sudah cukup minum bersamamu? Sekarang kamu baru minum teh denganku sekali dan kamu mengeluh. Kinfei Yang melotot padanya dengan ketidakpuasan. Aku tidak bisa menahannya. Aku benar-benar tidak menyukai hal ini. Kata Huo Yi, mengeluarkan panci anggur abadi dan mengendusnya di ujung hidungnya. Dengan tatapan mabuk, dia terkekeh dan berkata, benda ini masih memiliki rasa. Minum anggur dan minum teh sebenarnya sama. Bagi yang belum paham, sebagus apapun wine, sebagus apapun tehnya, semuanya memiliki rasa yang sama. Kinfei Yang memegang cangkir teh, mencicipinya sambil tertawa. Baiklah, baiklah, kamu minum teh, aku minum anggur. Kami berdua tidak akan ikut campur. Huo Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, pelayan, berikan saya cangkir anggur. Seorang pelayan berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum, pelanggan, maaf, kami adalah kedai teh, kami tidak memiliki cangkir anggur. Sambil berbicara, pelayan itu melirik ke arah kendi anggur di tangan Huo Yi dan tak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Anggur abadi, siapa di kota Tianluo yang tidak mengetahuinya? Mereka dapat mengetahuinya hanya dengan mengendus saja. Huo Yi berkata, kalau begitu, ambilkan aku cangkir teh lagi. Oke. Pelayan itu berteriak, berbalik, dan lari. Karena Kinfei Yang dan Huo Yi telah mengubah penampilan mereka, tidak ada seorang pun di kedai teh yang mengenali mereka. Namun aroma imortal wine menarik perhatian banyak orang. Ledakan. Saat ini, dua orang mengerikan turun di langit di atas kota Tianluo. En. Semua orang terkejut. Kinfei Yang dan Huo Yi juga terkejut dan buru-buru mendongak. Karena lantai dua kedai teh itu merupakan semacam pavilion, maka keempat sisinya kosong, hanya ada sederet pagar, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas keadaan di luar. Mereka melihat dua sosok berdiri di langit di atas reruntuhan istana tuan kota. Kedai teh itu tidak jauh dari rumah tuan kota, jadi Kinfei Yang dan Huo Yi bisa melihat mereka dengan jelas. Itu adalah Sumo dan lelaki tua berjubah hitam. Kinfei Yang melirik Sumo, lalu menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya dengan curiga siapa dia. Namun, dia tidak menyadari bahwa pada saat yang sama dia membuka mulutnya, mata Huo Yi memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. 2269 Aura yang dipancarkan orang ini bahkan lebih kuat dari Sumo, dan ada sedikit kekuatan naga. Mungkinkah? Itu naga. Kinfei Yang terkejut. Naga. Huo Yi terkejut, dan berpikir, bagaimana mereka bisa menemukan kita secepat ini. Jangan panik. Kinfei Yang mengirimkan transmisi suara dan mengeluarkan Liontin Giok Bulan Ilahi. Sekarang, bukan hanya kekuatan garis keturunannya yang menghilang, tetapi penampilannya juga telah berubah. Dengan Liontin Giok Bulan Ilahi, bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu adalah salah satu naga, dia tidak akan dapat menemukan mereka. Namun, sungguh tidak terduga para naga akan menemukan Dongling begitu cepat. Ledakan. Tiba-tiba, rasa ilahi yang luas dan perkasa muncul dan langsung menyelimuti seluruh kota surga luo. Pemilik Divine Sense adalah lelaki tua berjubah hitam. Sesaat kemudian, Sumo memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya, Tuhan, bagaimana kabarnya? Tidak ada apa-apa. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, apakah kamu yakin dia ada di kota surga luo? Bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? Sekarang, semua orang di kota surga luo tahu tentang keberadaannya. Belum lama ini, dia bahkan membunuh penguasa kota surga luo dan kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Surgawi milikku. Kata Sumo. Bajingan kecil ini memang sangat licin. Pria tua berjubah hitam itu berbisik. Sumo berkata dengan hormat Tuhan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, tolong beritahu saya. Baiklah. Segera keluarkan perintah buronan untuk Tuhan ini. Seperti wilayah utara, tawarkan hadiah dua artefak legendaris. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ya. Sumo membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kota di bawah dan berteriak, semuanya, dengarkan. Segera mulai, kami akan memberikan hadiah pada Qin Fei Yang dan Huo Yi. Jika ada yang bisa memberitahu kami keberadaan mereka dan memverifikasinya, Gunung Awan Surgawi saya akan menghadiahi mereka dengan artefak dewa kelas atas. Jika ada yang bisa menangkap mereka atau membawa kepala mereka ke Gunung Awan Surgawi, Gunung Awan Surgawi saya akan menghadiahi mereka dengan dua artefak dewa kelas legendaris. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah. Apa? Dua artefak legendaris? Meskipun hanya memberikan informasi, tetap saja ada artefak pinakel. Kali ini, Gunung Awan Surgawi benar-benar telah berusaha keras. Tampaknya kematian ketua balai penegakan hukum benar-benar membuat mereka marah. Kota Surga Luo langsung mendidih. Rumah teh. Semua orang juga berdiskusi dengan penuh semangat. Alangkah hebatnya jika aku bisa menemukannya. Dua artefak dewa legendaris. Saudaraku, jangan pikirkan itu. Dengan sedikit kultifasimu, bahkan jika kamu menemukannya, kamu hanya bisa menonton tanpa daya. Ya, meskipun imbalannya menggiurkan, risikonya juga tinggi. Jangan lupa bahwa Huo Yi adalah ahli setengah langkah keabadian. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Qin Fei Yang dan Huo Yi kembali ke bangku mereka. Melihat orang-orang itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan berkata melalui transmisi suara, Terserah Anda, makam timur juga telah memberikan hadiah kepada kami. Apa maksudmu, sesuai keinginanku? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pikir Qin Fei Yang. Huo Yi memutar matanya dan mendesah, aku baru sadar bahwa semenjak aku mulai main-main denganmu, aku tidak pernah merasakan satu hari pun yang damai. Main-main. Qin Fei Yang terdiam. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, daripada mengeluh, mengapa kita tidak segera memikirkan cara untuk bertemu dengan leluhur iblis dan kemudian meninggalkan makam timur. Kamu sangat ingin pergi ke tanah suci. Huo Yi menatapnya dengan bingung. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Huo Yi berkata, setelah Anda memasuki tanah suci, musuh yang akan Anda hadapi akan berbeda. Hanya dengan tantangan akan ada tekanan. Dengan tekanan, akan ada juga motivasi. Qin Fei Yang tersenyum. Saya menyadari bahwa Anda memiliki gangguan masokis. Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang baik, tetapi Anda ingin mengambil risiko. Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, aku sebenarnya ingin segera mengakhiri masalah dunia kuno dan pulang lebih awal karena aku merindukan keluarga dan teman-temanku. Aku sudah lama pergi, aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Keluarga dan teman. Huo Yi bergumam. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap langit di atas rumah Tuan Kota lagi. Sumo dan lelaki tua berjubah hitam telah menghilang. Berdengung. Itu juga terjadi pada saat ini. Kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Hmm. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pada saat ini, siapa yang akan mengiriminya pesan? Perlu diketahui bahwa di Dongling, selain Huo Yi, tidak ada kenalan lain. Ayo pergi. Qin Fei Yang mengeluarkan beberapa kristal dewa, melemparkannya ke atas meja, dan membawa Huo Yi ke istana. Ada banyak orang di Kota Tianluo, dan banyak dari mereka memiliki benda suci spasial, jadi menghilang ke udara tidak menarik banyak perhatian. Memasuki kastil. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sebuah bayangan muncul. Hmm. Ketika dia melihat orang yang mengirim pesan, Qin Fei Yang tercengang. Itu sebenarnya orang gila. Huo Yi juga terlihat terkejut. Qin Fei Yang bertanya, Kakak senior gila, kamu juga di Dongling? Ya. Orang gila menganggup dan menyeringai, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, apakah kamu merindukanku? Tidak terlalu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meski beberapa tahun telah berlalu, orang gila tetaplah orang gila itu. Entah itu kepribadiannya atau hal lainnya, tidak ada perubahan sama sekali. Namun, aura yang dipancarkan Mat Man menjadi sedikit lebih kuat. Si gila bertanya dengan rasa ingin tahu, kalian bersenang-senang di mana sekarang? Kota Tianluo. Qin Fei Yang tertawa. Kamu benar-benar di kota Tianluo. Orang gila tertegun dan bertanya, lalu apakah kamu melihat naga leluhur? Naga leluhur. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Orang gila berkata, itu adalah lelaki tua berjubah hitam, bersama sumo dari gunung awan surgawi. Qin Fei Yang dan orang gila saling memandang, mungkinkah itu lelaki tua berjubah hitam yang sebelumnya? Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memadatkan bayangan lelaki tua berjubah hitam itu, lalu bertanya, apakah itu dia? Itu dia. Orang gila mengangguk. Dia sebenarnya adalah naga leluhur. Qin Fei Yang terkejut. Orang gila mencibir, dia bukan hanya naga leluhur, tapi juga naga leluhur klan naga hitam. Naga leluhur klan naga hitam. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Orang gila itu berkata, saat itu, kepala istana sembilan surga kita tewas di tangannya. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata, bagaimana kamu tahu aku datang ke Dongling? Dia pergi ke wilayah utara dulu, dan ketika dia mengetahui bahwa kamu berada di Dongling, dia datang ke Dongling untuk mencarimu. Kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Kata orang gila itu dengan serius. Beraninya aku meremehkan naga leluhur yang bermartabat. Qin Fei Yang tersenyum, lalu berkata, sebenarnya, saya tidak beruntung. Saya lebih mengkhawatirkan Grand Elder dan yang lainnya. Kemunculan orang ini pasti akan membuat mereka teringat akan kematian kepala istana. Menjadi bencana yang menghancurkan. Huo Yi juga menganggup. Jangan khawatir. Meskipun kami membenci binatang ini, kami tetap tahu batas kami. Kali ini, Tetua Agung dan Sangguan Feng Lan secara khusus memintaku untuk menemukanmu. Kata orang gila. Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya, apakah kamu menemui beberapa kesulitan? N. Mat Man menganggup dan menjelaskan situasinya secara detail. Ini. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling berpandangan. Naga yang bermartabat benar-benar mengirim seseorang untuk menyelinap ke istana sembilan surga. Saya baru saja mengetahui masalah ini. Sejujurnya, aku juga terkejut. Sangguan Feng Lan dan lelaki tua itu benar-benar berani membunuh orang-orang naga. Namun, ini juga menunjukkan tekad mereka untuk melawan naga sampai akhir. Kata orang gila. Ini sangat sulit bagi mereka. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, kembalilah dan beritahu mereka, saya akan mengurus masalah ini. Kamu punya cara? Orang gila bertanya. N. Sejujurnya, saya memiliki alat dewa teleportasi ruang waktu. Ada pun binatang buas yang ingin membantai kota itu. Saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Tetapi aku tidak mengerti, bagaimana para naga tahu tentang kematian mereka secepat itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bukan hanya kali ini. Apakah kamu masih ingat saat terakhir di bagian terdalam? Saat kami membunuh naga api, naga leluhur klan naga api juga muncul dengan sangat cepat. Saya pikir pasti ada alasannya. Kata Huo Yi. Orang tua itu dan sangguan Feng Lan juga sangat bingung tentang ini. Tepat sebelum saya datang, mereka bertanya kepada pemimpin pavilion dari pavilion harta karun. Menurut master pavilion dari pavilion harta karun, setiap anggota naga akan menandatangani kontrak takdir dengan naga leluhur saat mereka lahir. Kontrak takdir ini tidak akan memiliki batasan atau kerugian bagi mereka, dan tidak ada konsekuensi lain. Kontrak ini hanya memiliki satu fungsi. Artinya, ketika naga mati, naga leluhur akan bisa merasakannya segera. Kata orang gila. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang dan Huo Yi tiba-tiba mengerti. Baik-baik saja maka. Kalian lebih berhati-hati. Setelah Mat Man selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi setelah kita pergi. Aku benar-benar tidak peduli. Aku hanya khawatir hal itu akan berdampak pada Istana Sembilan Surga dan pavilion harta karun. Qin Fei Yang menghela nafas. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Huo Yi bertanya. Tentu saja aku akan menemukan naga leluhur dan memastikan di depannya bahwa aku memiliki benda suci transmisi ruang dan waktu. Dengan cara ini, Tetua Agung dan yang lainnya bisa terbebas dari kecurigaan. Pada saat yang sama, kita harus menarik perhatian naga leluhur kepada kita dan membiarkannya perlahan melupakan pembantaian kota itu. Kata Qin Fei Yang. Sepertinya aku harus mengambil risiko lain. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan katakan itu, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Enyah. Huo Yi melotot ke arahnya dengan tidak senang. Qin Dage, kakak Huo Yi, kemarilah dan bantu aku. Ada begitu banyak cincin kiankun dan tas kiankun. Aku hanya bisa memilahnya sendiri. Pada saat ini, suara fire lotus bergema di aula luar. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang dan berjalan keluar ruangan. Mereka segera melihat bahwa lantai aula penuh dengan rangka besi. Teratai api berada di depan rangka besi, berkeringat deras. Teratai api menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata tanpa daya, aku sangat merindukan dan Wang Cai dan yang lainnya. Dengan mereka di sini, aku tidak perlu melakukan apapun. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa dan bertanya, di mana serigala bermata putih. Mintalah untuk keluar dan membantu. Dia. Lupakan saja. Dengan kepribadiannya yang serakah, itu hanya akan menimbulkan masalah bagiku. Teratai api menggelengkan kepalanya. Itu benar. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan melangkah maju. Ia mengulurkan tangan untuk menyekak keringat di dahi teratai api dan berkata sambil tersenyum, kau harus bekerja keras. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Oke. Api lotus mengangguk. Ketika Huo Yi melihat penampilan patuh Huo Lian di depan Qin Fei Yang, serta wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan dan kenikmatan, sedikit senyuman muncul di matanya. Namun dalam hatinya, ada rasa cemburu. Apakah itu iri hati? Atau cemburu? 2270. Uhuk-uhuk. Huo Yi terbatuk kering dan memandang mereka berdua, kalian berdua, sudah cukup. Kamu punya masalah dengan ini. Qin Fei Yang terdiam menatap Huo Yi. Tentu saja saya punya masalah. Saya sendirian, satu-satunya anggota keluarga saya, guru, tidak datang menemui saya selama beberapa tahun. Apakah kamu tidak menyiksaku seperti ini? Biarku beritahu padamu, hati orang yang kesepian sangatlah rapuh. Kecemburuannya juga sangat kuat. Huo Yi dengan dingin mendengus. Teratai api tidak hanya tidak menahan diri, dia bahkan memeluk lengan Qin Fei Yang dan berkata dengan bangga, kalau begitu kamu bisa perlahan-lahan cemburu. Saya. Wajah Huo Yi diwarnai merah, sangat jelek untuk dilihat. Baiklah, baiklah, berhentilah menggodanya. Kamu bisa menyelesaikannya secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan melakukan pekerjaan kami terlebih dahulu. Qin Fei Yang menatap teratai api dan berkata, dalam. Teratai api mengangguk sambil tersenyum dan melepaskan Qin Fei Yang. Dia tidak lupa memprovokasi Huo Yi. Wajah Huo Yi berubah hitam. Ayo pergi. Qin Fei Yang menyeret Huo Yi dan meninggalkan kastil kuno. Mereka muncul di rumah teh lagi. Tanpa henti, mereka membuka altar dan segera pergi. Di luar kota, di barat, ada barisan pegunungan yang panjang dan begelombang. Tempat ini disebut pegunungan Tian Luo. Di dalam pegunungan itu, binatang-binatang buas berkumpul dengan rapat. Terlebih lagi, binatang buas yang paling lemah berada pada tingkat dewa perang. Seseorang bahkan bisa merasakan aura dewa tertinggi yang mengamuk. Orang biasa tidak akan berani mendekati tempat ini. Bukan hanya karena banyaknya binatang buas yang bersembunyi di sini, tetapi juga karena disinilah lokasi gunung awan langit. Qin Fei Yang telah membaca ingatan pemuda itu, jadi dia tahu lokasi gunung awan langit. Gunung Heaven Cloud berada di ujung pegunungan Tian Luo. Puncak yang mengjulang tinggi mengjulang dari tanah dan mengjulang tinggi ke langit. Pohon-pohon kuno tumbuh subur. Meskipun gunung awan langit bagaikan istana surga ke-9, melayang di angkasa, seluruh gunung awan langit diselimuti oleh penghalang ilahi. Apalagi pintu masuknya hanya satu. Memadamkan. Dua sosok turun di ujung pegunungan Tian Luo. Melihat gunung Heaven Cloud yang megah di depan mereka, Qin Fei Yang merasa terkejut. Ada sekelompok puncak raksasa yang membentang tanpa henti. Terlebih lagi, binatang buas di pegunungan awan langit bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas di pegunungan awan langit. Dia bahkan bisa merasakan aura monster dari alam surga ke-9. Di depan mereka berdua ada dataran yang lebarnya sekitar setengah mil. Ujung lain dataran itu mengarah ke sebuah ngarai besar. Itulah pintu masuk ke gunung Heaven Cloud. Ada pula seorang lelaki tua yang duduk bersila di samping pintu masuk. Lelaki tua itu berambut putih dan berpakaian sangat sederhana. Tidak ada aura yang keluar darinya sama sekali. Ia seperti lelaki tua biasa. Namun, untuk bisa menjaga pintu masuk ke gunung Heaven Cloud, dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huo Yi diam-diam tertawa dan berkata, Saudara Qin, kekuatan orang tua ini tidak kalah dengan Wei tua. Tidak kalah dengan Wei tua. Murid Qin Fei yang berkontraksi. Mungkinkah dia juga seorang ahli setengah langkah keabadian? Huo Yi berkata lagi, Saya hanya tidak tahu apakah kepribadiannya sebanding dengan Wei tua. Qin Fei yang tertawa, Kalau begitu mari kita coba. Itulah yang ku inginkan. Huo Yi tertawa dan mengeluarkan dua pil. Dia melemparkan satu ke Qin Fei yang dan mengambil yang lainnya. Sangat cepat. Keduanya mendapatkan kembali penampilan aslinya. Ayo pergi. Huo Yi tertawa. Keduanya melangkah keluar dan mendarat di dataran, berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk. Orang tua itu juga merasakan aura mereka pada saat pertama. Tapi dia tidak membuka matanya. Saat Qin Fei yang dan Huo Yi mendekat, lelaki tua itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, Orang luar dilarang memasuki gunung awan langit. Huo Yi berkata, Orang tua, Mengapa kamu tidak membuka matamu dan melihat siapa kami? Orang tua itu berkata dengan acu-ta'acu, Tugas orang tua ini hanya menjaga pintu masuk dan tidak ikut serta dalam perselisihan apapun. Jadi siapa anda? Bagi orang tua ini, Tidak penting sama sekali. Haha. Kepribadianmu memang sama dengan Wei tua dari Istana Langit ke-9. Aku menyukainya. Huo Yi tertawa. Pak tua Wei. Orang tua itu bergumam, Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Apakah dia masih sehat? Kalian saling kenal. Huo Yi terkejut. Ya. Orang tua itu mengangguk. Dia cukup bagus. Sama seperti kamu, Menjaga Istana Surga ke-9 setiap hari. Kata Huo Yi. Orang tua itu tertawa dan berkata, Ayo pergi, Ini bukan tempat yang seharusnya. Mungkinkah ini bukan Gunung Awan Langit? Huo Yi curiga. Ya. Kata orang tua itu. Huo Yi berkata, Benar sekali, Kita di sini untuk Gunung Awan Langit. Orang tua itu berkata, Apakah kau kesini demi Gunung Awan Langitku atau demi Naga Leluhur? Haha. Orang tua juga orang yang pengertian. Kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu. Huo Yi menangkupkan kedua tangannya dan berkata demikian. Aura mengerikan meledak keluar. Pada saat yang sama, Kinfei yang mundur beberapa langkah, Melambaikan tangannya, Dan dengan bunyi dentang, Gerbang ruang dan waktu muncul. Seiring dengan lonjakan kekuatan ilahi, Gerbang itu dengan cepat pulih. Bajingan tua yang memberi perintah untuk menangkap kita, Keluarlah dari sini dan mati. Teriak Huo Yi, Suaranya seperti guntur, Bergema di seluruh Gunung Heaven Cloud. Gunung Awan Langit. Di aula besar. Naga Leluhur duduk di singgah sana, Dan di bawahnya, Sekelompok Raksasa Gunung Awan Langit berdiri dengan hormat. Hum. Ketika Huo Yi berteriak, Naga Leluhur tiba-tiba berdiri, Dan dua cahaya dingin keluar dari matanya. Kelompok Raksasa Gunung Awan Langit juga berbalik Dan menatap pintu masuk dengan kaget. Dia benar-benar memakan isi perut macan tutul, Berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Naga Leluhur. Apakah kamu sudah keluar? Apakah kamu ingin Tuan Muda ini mengirim seseorang untuk menjemputmu? Suara provokatif Huo Yi terdengar lagi. Memadamkan. Orang tua berjubah hitam itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Sumo dan raksasa lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Orang tua berjubah hitam muncul di depan pintu masuk. Huo Yi mengangkat alisnya, dan berkata, Jadi, kamu, bajingan tua, yang berani menangkap kami. Apakah kamu sedang mencari kematian? Orang tua berjubah hitam itu menatap Kinfei Yang, Lalu menatap Huo Yi, yang mencari kematian itu kamu. Ledakan. Dia melangkah keluar dari ngarai dan mendarat di dataran, Dan aura naga yang mengerikan pun terpancar. Apa-apaan? Itu sebenarnya aura naga. Siapa kamu? Wajah Huo Yi berubah, dan dia bertanya dengan heran. Tuan ini adalah seekor naga, naga leluhur para naga. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, Dan kekuatan sucinya meraung ke segala arah, Dan seperti air pasang, ia menghantam ke arah Huo Yi. Apa? Naga leluhur. Wajah Huo Yi memucat, dan dia berkata sambil tersenyum menyanjung, Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya, Jika kamu adalah naga leluhur para naga, Bagaimana kami berani datang dan menyelesaikan masalah denganmu? Maaf mengganggu Anda, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, Dia berbalik dan bergegas keluar dari gerbang ruang waktu. Qin Fei Yang juga bergegas ke gerbang ruang waktu dengan ekspresi ngeri. Hmm. Melihat ini, Lelaki tua berjubah hitam itu memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Bajingan tua, Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Setelah Qin Fei Yang dan Huo Yi memasuki gerbang ruang waktu, Kengerian di wajah mereka menghilang, Dan mereka melambai ke arah lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Di saat berikutnya, Keduanya menghilang tanpa jejak. Gerbang ruang waktu juga tersembunyi dalam kehampaan dan menghilang. Di mana mereka, Kultivasi sumo dan orang-orang penting lainnya jauh lebih rendah daripada lelaki tua berjubah hitam itu, Jadi mereka baru bergegas sekarang. Melihat kekosongan itu, Mereka sedikit tercengang. Orang tua itu akhirnya membuka matanya, Bangkit, Dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan hormat, Dan berkata, Tuanku, Gerbang itu seharusnya merupakan artefak transmisi ruang waktu. Transmisi ruang waktu. Pria tua berjubah hitam itu bergumam. Orang tua itu berkata, Dengan artefak ini, Kecuali mereka muncul dengan sendirinya, Akan sulit menemukannya. Sekalipun kau tak dapat menemukannya, Kau harus menemukannya untuk tuan ini. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. Sumo buru-buru berkata, Tuanku, Harap tenang, Kami akan melakukan yang terbaik. Huff, Tuanku akan pergi ke wilayah utara terlebih dahulu. Sebelum tuanku kembali, Ada baiknya aku mendapat kabar dari mereka. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Bukankah Kinfei yang dan yang lainnya ada di makam timur kita? Mengapa anda masih di wilayah utara? Sumo curiga. Untuk membantai kota. Orang tua berjubah hitam itu mengucapkan kata demi kata, Lalu berbalik dan memasuki Grand Canyon. Dan di bagian terdalam dari Grand Canyon, Ada sebuah altar yang sangat tinggi. Ini adalah altar yang menuju ke istana surga ke-9. Bantai kota itu. Ketika Sumo dan yang lainnya mendengar ini, Mata mereka bergetar. Sungguh orang yang kejam dan tak kenal ampun. Sumo, Cepat ikuti dan lihat, Kamu harus menyelidiki latar belakang Kinfei yang dan yang lainnya. Kata wanita yang memimpin. Ya. Sumo menganggup dan segera mengejar lelaki tua berjubah hitam itu. Wilayah utara. Istana surga ke-9. Tetua agung dan dua orang lainnya dengan cemas berdiri di samping altar. Weng. Altar itu tiba-tiba berseri dengan cahaya yang menyelaukan. Ketiganya merasakan hawa dingin di hati mereka dan bergegas membungku untuk menyambutnya. Segera. Pria tua berjubah hitam dan Sumo muncul di altar. Pria tua berjubah hitam itu melirik Sumo dan mengerutkan kening, Mengapa kamu mengikuti? Sumo tersenyum datar, Saya ingin melihat apakah ada yang bisa saya lakukan. Tatapan mata lelaki tua berjubah hitam itu penuh dengan penghinaan, Tetapi dia tampak menikmati perasaan tersanjung itu. Wakil ketua pavilion bertanya, Tuanku, apakah Anda sudah menemukan Qin Fei Yang? Ya. Kita baru saja bertemu. Seperti yang kamu duga, Dia memiliki senjata ilahi teleportasi ruang dan waktu. Orang tua berjubah hitam itu berjalan menuju altar dan berkata tanpa ekspresi. Mereka bertiga saling memandang dan diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya matman yang membawa pesan itu. Namun, Qin Fei Yang benar-benar memiliki senjata ilahi teleportasi ruang dan waktu, Yang agak di luar dugaan mereka. Orang tua berjubah hitam berkata, Penguasa ini telah berbuat salah padamu sebelumnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketiganya buru-buru melambaikan tangan. Orang tua berjubah hitam itu berkata, Kalau begitu ayo pergi ke kota Naga Langit. Mengapa kita pergi ke kota Naga Langit? Mereka bertiga tercengang. Tentu saja untuk membantai kota. Orang tua berjubah hitam itu tersenyum garang dan melangkah menuruni tangga surga. Kita masih akan membantai kota ini. Ekspresi mereka bertiga berubah drastis saat mereka tergesa-gesa mengejarnya. Sumo mengikuti di belakang, Menatap punggung lelaki tua berjubah hitam dan wakil Master Pavilion, Matanya berkedip-kedip. Saat mereka hendak menuruni tangga surga, Seorang pemuda berjubah hitam turun dari langit. Itu gila. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hitam itu, Pupil mata orang gila menyusut dan dia buru-buru mundur ke samping. Orang tua berjubah hitam itu juga melihatnya, Tapi mengabaikannya dan langsung melewatinya. Orang tua, kemana dia pergi? Ketika tetua agung dan dua orang lainnya lewat, Orang gila bertanya dengan curiga. Dia akan membantai kota. Tetua agung diam-diam berkata tanpa menoleh, Hatinya membara karena kecemasan. Apa? Bantai kota itu? Mata si gila bergetar ketika dia menatap punggung lelaki tua berjubah hitam itu, Tangannya terkepal erat. Jangan bertindak sembarangan, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami akan mengurusnya, Cepat kembali. Sangguan Fenglan menyadari ketidaknormalan si gila Dan diam-diam mengatakan sesuatu sebelum buru-buru mengejarnya. Terima kasih telah menonton!